Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Di ruang rahasia, Xia Chen sedang duduk dengan mata tertutup, berlatih dengan tenang. Dia memegang batu Yuan di masing-masing tangannya, dan saat dia menyerapnya, energi Yuan Qi yang sangat melimpah melonjak kedantiannya di sepanjang meridian di telapak tangannya, berubah menjadi Qi yang agung dan kuat, membuka dan memperluas meridian satu demi satu. Melihat ke dalam, sebelah saluran berkilau menyala di tubuhnya, yang masing-masing setipis mulut mangkuk dan terhubung satu sama lain. Energi sejati di dalam mengalir deras dan sangat kuat. Dari 12 meridian, hanya yang terakhir yang tersisa. Meridian terakhir ini melintasi semua meridian lainnya dan merupakan meridian terpenting dan paling sulit dibuka. Setelah dibuka dan 12 meridian beredar melaluinya, Anda akan segera mencapai alam pemurnian meridian tingkat ke-6 yang diperoleh. Anda akan melintasi daerah aliran sungai yang paling sulit di alam yang diperoleh kekuatan gaib. Terlepas dari sekte tersebut, murid dengan budidaya tingkat ke-6 sangatlah penting dan merupakan fondasi sekte tersebut. Dalam petani biasa atau keluarga budidaya kecil, murid tingkat ke-6 yang diperoleh sudah cukup untuk menjadi leluhur sebuah keluarga. Di bawah pengaruh turbulensi energi sejati, meridian ke-12 sudah mengjulang, dan sudah setengah menyala. Meskipun masih membuat terobosan dengan gigi, itu seperti siput yang merayap, sangat lambat. Xia Chen sedikit gemetar, dan ada sedikit ledakan di tubuhnya. Dia telah memindahkan energi aslinya hingga batasnya, tetapi kecepatan menembus meridian terakhir masih tidak meningkat banyak. Setelah waktu yang lama, dahi Xia Chen dipenuhi keringat. Dia membuka matanya, menghela nafas, melihat batu yuan panas di tangannya, tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri sudah tiga hari, dan meridian terakhir masih belum ada, telah dibuka. Mungkinkah, apakah sangat sulit untuk melewati ambang batas ini? Dia tidak lagi berlatih, tetapi berjalan keluar pintu dan sampai ke halaman. Selama lebih dari sepuluh hari, Xia Chen tidak pergi, tetapi berlatih di rumah Li. Dengan bantuan batu yuan dan pil pemurnian meridian, Xia Chen berkembang sangat cepat pada tahap awal. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah meridian yang terbuka, jumlah energi menyebalkan yang dia butuhkan juga mulai meningkat secara eksponensial berkembang sangat pesat, jumlah energi menyebalkan yang dia butuhkan bahkan lebih banyak lagi. Dengan jumlah yang menakutkan, kecepatan kultifasi telah melambat. Meskipun batu yuan kaya akan energi, kecepatan penyerapan Xia Chen terbatas. Pil pemurnian nadi hanya dapat memainkan peran pendukung, dan meminumnya terlalu sering hanya akan memiliki efek sebaliknya. Setelah berjuang membuka sebelas meridian, kesulitan membuka meridian ke-12 tidak kalah sulitnya dengan membuka lorong di gunung yang kokoh, puluhan kali lebih sulit dibandingkan membuka meridian pertama. Pantas saja banyak orang berhenti di depan kehidupan tingkat ke-6. Ternyata sangat sulit untuk membuka meridian. Xia Chen berpikir dalam hati. Faktanya, dengan kecepatan dia membuka meridian sekarang, itu sudah cukup untuk menakuti banyak orang sampai mati. Dia bisa membuka sebelas meridian dalam sebulan. Xia Chen berdiri diam di halaman sejenak, diam-diam menyalurkan energinya, lalu perlahan mengulurkan telapak tangannya. Saat ini, malam sedingin air, dan halaman gelap gulita, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Tapi saat Xia Chen mengulurkan telapak tangannya, cahaya dingin tiba-tiba muncul di tepi telapak tangannya, yang segera menyala ruang kecil di sekelilingnya. Bilahnya bersinar, Xia Chen mengangkat telapak tangannya dan melihat cahaya pedang secara bertahap berpindah dari tepi telapak tangan ke telapak tangan, mengembun menjadi warna cerah melingkar, menyinari wajahnya dalam sekejap. Jika Yang Haiming masih hidup, dia pasti akan terkejut dan tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia telah berlatih tepi pemisah langit selama beberapa tahun, namun dia tidak pernah bisa mengubah bentuk dan posisi bilah pedang di atas ujung telapak tangannya seperti yang dilakukan Xia Chen. Sikat, Xia Chen tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, dan udara segera bergema dengan suara pisau tajam yang menusuk jantung, cahaya pedang yang ditransfer ke telapak tangannya langsung kembali ke tepi telapak tangan, berputar menjadi pisau sepanjang 1 inci yang muncul dari tepi telapak tangan. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan sebelum cahaya pedang bisa meninggalkan tangan Xia Chen dan terbang di udara. Dengan senyuman di wajahnya, Xia Chen menyerang dengan telapak tangannya beberapa kali berturut-turut. Gerakannya seperti air yang mengalir. Tidak hanya tangannya, tetapi juga lengannya memiliki puluhan bilah suar. Saat gerakannya semakin cepat, bilahnya menjadi semakin terang, begitu terang hingga mustahil untuk melihatnya. Di malam yang gelap, itu seperti bola cahaya, bergerak cepat. Suara gesekan di udara terdengar jelas, dan setiap bilahnya mengandung niat menghabisi yang sangat tajam, membuat orang merasa ketakutan. Bilahnya juga terus berubah bentuk di tangan Xia Chen. Tidak hanya bilahnya, tetapi juga bentuk berbagai senjata lainnya, bahkan dapat membentuk tekanan berat dan menyerang dengan bentuk wajah, yang juga tidak dapat dilakukan oleh Yang Haiming. Setelah beberapa saat, Xia Chen berhenti. Saat ujungnya perlahan memudar, senyuman di wajahnya menjadi semakin ceria. Tepian pembelah langit ini dibuat khusus untuknya. Rangkaian latihan ini murni didasarkan pada pengendalian Qi. Melalui metode operasi khusus, bila Qi yang tajam, juga dikenal sebagai pedang ons, dapat dibentuk di telapak tangan atau bagian lain. Energi sebenarnya awalnya tidak terlihat dan tidak terlihat, tetapi setelah mempraktikkan tepi pembelah langit, energi itu berubah menjadi cahaya yang nyata. Semakin tinggi kekuatan kontrol Qi, semakin mudah untuk mengolah tepian pembelah langit. Semakin kuat tingkat budidaya, semakin kuat tepian pembelah langit. Meskipun Yang Haiming berada di puncak tingkat ke-6, kontrol Qi-nya jauh di belakang Xia Chen. Dia harus memikirkannya sendiri, jadi budidayanya sangat dangkal telapak tangan, dan hanya ada satu bentuk bilahnya. Tidak ada ujung lainnya yang dapat diubah. Xia Chen hanya berlatih selama lebih dari 10 hari, dan dengan bantuan perasaan aneh dari tumpah ruah, dia menyadari tepian yang membelah langit ke tingkat yang sangat dalam. Jika Yang Haiming mengetahuinya secara diam-diam, dia mungkin akan marah sampai mati lagi. Hal yang paling langka adalah tidak ada batasan pada ranah tepi yang membelah langit. Tian Qi yang diperoleh dapat dikembangkan, dan ranah kekuatan supernatural juga dapat dikembangkan. Tidak seperti keterampilan yang diperoleh biasa seperti Seven Shadow Fish, berlatih hingga level ke-7 dari tinju bayangan sudah menjadi yang terhebat. Jika Anda mengikuti peragaan teknik dan berlatih hingga pemurnian darah tingkat ke-8 lusa, Anda dapat menggunakan kekuatan dari seluruh bagian tubuh, yang berarti seluruh tubuh dapat digunakan sebagai pedang untuk menyerang, dengan hampir tidak ada kelemahan. Dan jika Anda berlatih ke alam kekuatan magis, Anda bahkan dapat menggunakan pedang gangki untuk menyerang keluar dari tubuh, kekuatannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Xia Chen berpikir dengan penuh semangat, kali ini, dia benar-benar mendapatkan harta karun. Di antara teknik yang dia praktikkan, selain teknik biasa yang diperoleh dari sekte Zheng Suan, ada juga serangkaian teknik supernatural yang sangat berharga yang diturunkan kepadanya oleh wanita misterius itu. Hanya saja meskipun teknik kekuatan magis ini bagus, namun terlalu sulit untuk dipraktikan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Sky Splitting Edge lebih cocok. Saya sekarang telah membuka 11 meridian, dan tingkat kultivasi saya jauh lebih kuat daripada 10 hari yang lalu, yang setara dengan setengah langkah dari tingkat ke-6 yang diperoleh kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Ditambah dengan tubuh Fajra besar dan segel guntur, bahkan jika itu adalah level ke-7 lusa, itu harusnya mungkin untuk menang pikir Xia Chen dengan percaya diri. Keesokan harinya, saat Xia Chen bangun, ada ketukan lembut di pintu. Masuk, pintu terbuka, dan Li Yatong masuk dengan anggun. Dia mengenakan pakaian hijau, dengan bibir merah dan hidung yang indah. Dia baru saja mengikat rambut hitam di pelipisnya dan rambut hitamnya sahabatku, aku sudah menyiapkannya sebelumnya. Mohon maafkan aku, Yatong. Ayo makan malam. Xia Chen tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman dan berkata tanpa daya tidak bisakah kamu memanggilku dermawanku. Kedengarannya sangat tidak nyaman bagiku. Akan lebih baik jika Kitong memanggilku Xiaocen si. Selain itu, kamu tidak perlu memintaku untuk makan secara langsung. Paling-paling minta saja para pelayan untuk menelponmu. Dalam sepuluh hari terakhir, semua orang di keluarga Li, termasuk Li Dongkui, hampir memperlakukan Xia Chen sebagai leluhur. Dia selalu memanggilnya dermawan ketika dia berbicara atau diam, istirahat, atau makan, Li Yatong secara pribadi menyajikan semuanya. Wanita tertua dari keluarga Li ternyata adalah pelayan di sebelah Xia Chen, bahkan hampir tidur dengannya sendiri. Xia Chen belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ketika dia menjadi tukang, dia selalu melayani orang lain. Meskipun dia kemudian menjadi murid sekte Zeng Suan, dia selalu mandiri. Wajah Li Yatong berubah muram dan berkata dermawan saya menurut Anda Yatong kasar dan lamban. Tidak bisakah Anda puas? Saya tahu saya melakukan kesalahan di masa lalu dan saya tidak meminta dermawan saya untuk memaafkan saya, tapi Yatong hanya ingin mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Mohon maafkan saya, tolong beri saya kesempatan. Dia tampak sedih dan terlihat sangat tertekan, tetapi Xia Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Dia sudah lama melupakan penghinaan Li Yatong, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita muda ini masih mengingatnya di dalam hatinya. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa menghiburnya Yatong, aku tidak bermaksud membencimu. Jangan terlalu memikirkannya, ayo pergi makan. Melihat nadanya yang lembut, Li Yatong sangat gembira ya, terima kasih banyak. Xia Chen memutar matanya dan mengikuti Li Yatong keluar kamar, ke halaman belakang dan ke dapur. Li Dongkui dan Li Kitong sedang duduk. Meja panjang itu dipenuhi dengan lauk pauk, makanan ringan, dan bubur yang lesat dan lesat, yang membuat orang-orang ingin memakannya dengan jari telunjuk mereka. Dermawanku ada di sini, Li Dongkui segera berdiri ketika dia melihat Xia Chen masuk. Li Kitong mengetuk mangkuk dengan sumpitnya dan berkata dengan tidak puas Xiaocenzi, kenapa kamu datang terlambat. Aku hampir mati kelaparan menunggumu. Wajah Li Dongkui menjadi gelap dan dia berkata, omong kosong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menelpon dermawanmu Xiaocenzi. Ada apa denganmu nak? Li Kitong mencibir bibirnya kamu bisa menelponku jika kamu mau. Lagi pula aku tidak bisa menelponmu, dan Xiaocenzi tidak suka kamu memanggilnya seperti itu. Li Dongkui mengangkat alisnya dan hampir marah. Tuan Li, jangan salahkan Kitong. Xia Chen berkata dengan cepat, saya hanya tidak ingin Anda bersikap terlalu sopan. Lebih baik jangan menyebut saya dermawan saya. Saya benar-benar tidak tahan. Sebenarnya, membantu keluarga Li hanyalah pemikiranku. Tidak perlu bersikap sopan. Hei, Tuan Xia Chen. Li Dongkui tersipu, betapa memalukannya kamu melakukan ini. Silakan duduk dan ayo makan bersama. Oke, Xia Chen duduk dengan murah hati dan mengambil mangkuk dan sumpit. Ngomong-ngomong, Tuan Li, saya telah mengganggu Anda di rumah Anda untuk sementara waktu. Sekarang saya tidak melakukan apa-apa, saatnya pergi. Apa, yang mulia akan pergi? Li Dongkui berkata dengan heran, mengapa Anda tidak tinggal lebih lama? Apakah karena saya tidak memperlakukan Anda dengan baik? Saudari Li Yatong saling memandang dan meletakkan mangkuk dan sumpit mereka pada saat yang bersamaan, dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Terutama Li Kitong, lingkaran matanya tiba-tiba memerah dan mulutnya menjadi datar. Xia Chen tidak bisa tertawa atau menangis Tuan Li, Anda di sini lagi. Anda sangat baik kepada saya, tetapi saya tidak bisa tinggal di sini selamanya, bukan? Saya harus kembali ke sekte dan ada hal lain yang harus dilakukan. Ah, Li Dongkui tiba-tiba mengerti dan mengangguk berulang kali, ya, kenapa aku lupa kalau Tuanmu punya banyak urusan, yang seharusnya begitu, tapi dia tidak bisa melayanimu beberapa hari lagi. Sayang sekali. Xiaocen Zi, kamu tidak boleh pergi. Li Kitong tiba-tiba berkata, dengan air mata berkaca-kaca, kamu bilang kamu ingin menjadi tamuku, tapi aku tidak melepaskanmu, jadi kamu tidak bisa pergi. Ayah, kamu membiarkan Xiaocen bisakah kamu tinggal? Kitong, bisakah kamu memahami sesuatu? Li Dongkui berkata tanpa daya, yang mulia adalah murid dari sekte Zengsuan. Bagaimana seseorang seperti naga bisa terlihat tetapi tidak pernah terlihat, tinggal di sini bersama kami. Xiaocen sedikit tersenyum Kitong, aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu, oke? Dia juga sedikit enggan untuk menyerah. Tidak, Li Kitong berkata dengan keras, jika kamu pergi, kamu tidak bisa kembali. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk menemui kami? Lagipula kamu tidak boleh pergi, kamu harus tinggal bersamaku. Xiaocen tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak akan datang lagi? Aku baru tahu. Li Kitong mendengus. Tuan, apakah Anda memiliki urusan penting yang mendesak saat Anda kembali? Jika tidak, mengapa tidak tinggal lebih lama lagi? Kami semua berharap Anda bisa tinggal, kata Li Yatong lembut, dengan harapan mendalam di matanya yang indah. Dia berbicara tentang kami, tapi semua orang tahu bahwa dia mungkin hanya mengacu pada dirinya sendiri. Mata Li Dongkui berbinar ketika dia melihat ini, berpikir bahwa Tuan Xiaocen ini masih sangat muda dan memiliki kultivasi yang luar biasa. Dia seharusnya menjadi murid yang menjanjikan bahkan di sekte Zengsuan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Tuan, Anda tahu, Yatong dan Kitong sama-sama berharap Anda bisa tinggal. Jika tidak ada yang lain, mohon tinggal lebih lama lagi, agar saya bisa membiarkan saudara perempuan Yatong dan Kitong melayani Anda dengan baik. Semuanya dari mereka, anak-anak muda, kamu harusnya lebih dekat dengan mereka kamu juga bisa mengajari mereka untukku. Meski kata-katanya halus, maknanya sangat jelas. Wajah Li Yatong langsung memerah, dia segera menundukkan kepalanya dan terus menyendok bubur ke dalam mulutnya. Saya berpikir ayah saya ingin saya dan saudara perempuan saya menikah dengan Tuan Xia Chen bersama-sama. Tapi saya baru mengenalnya beberapa hari nah, apalagi saya bersedia atau tidak, apakah orang lain bersedia? Saya telah menyinggung dia sebelumnya, apakah dia masih menyukai saya? Status dan kultifasinya sangat tinggi, bagaimana dia bisa menyukai saya? Jantungnya berdebar kencang seperti rusa, merasa marah, gugup, dan gembira di saat yang bersamaan. Ah, Tuan Li, ini Xia Chen tidak pernah menyangka Li Dong Kui akan mengucapkan kata-kata ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Li Qitong terkejut, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat ayah, selama aku melayani Xiao Chen Zi dengan baik, apakah dia akan tinggal? Nah, mulai hari ini, aku akan melayani Xiao Chen Zi, dan adikku bisa istirahat. Li Yatong meminum bubur itu dengan enggan, sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan adiknya. Li Dong Kui memelototi Li Qitong, mengetahui bahwa putri kecil yang berharga ini mungkin tidak mengerti apa yang sebenarnya dia maksud, jadi dia tertawa datar Qitong, layanan yang ayah sebutkan berbeda dari layanan pelayan biasa. Layanan ini memerlukan layanan pribadi. Siang dan malam tidak dipisahkan. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak dapat berbicara lagi, wajahnya memerah, dan dia berpikir bahwa sebagai seorang ayah, saya terlalu salah. Saya sebenarnya mengajari putri saya hal ini dengan Tuan Xia Chen. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Li Qitong akhirnya mengerti. Dia tersipu tetapi tidak mengelak. Dia tiba-tiba menjawab dengan malu-malu, jika Xiao Chen Zi mau tinggal, kamu bisa tinggal di kamarku pada malam hari. Aku bersedia, layani Xiao Chen Zi. Hah! Mata Li Dong Kui dan Li Yatong membelalak. Mereka tidak pernah membayangkan kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut Li Qitong. Xia Chen dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminum bubur. Dampak keluarga ini padanya lebih kuat dari alam kekuatan magis. Namun, dia merasa sangat nyaman dan bahkan sedikit bangga. Kakak beradik Li Yatong sama-sama cantik di dunia. Mereka jauh lebih baik dari pacar sebelumnya, Lin Mengru. Bisakah kamu tinggal sendiri? Xia Chen tiba-tiba menghela nafas secara diam-diam, dan keinginan yang kuat tiba-tiba muncul, langsung menekan kelembutan anak-anaknya yang berumur pendek. Apa yang dia kejar adalah kekuatan yang paling kuat, keadaan tertinggi yang melampaui hidup dan mati, bukan tenggelam dalam negara yang lembut. Selain itu, Xia Chen tahu betul bahwa dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap saudari Li Yatong, dan menganggap Li Qitong lebih sebagai adik perempuan. Jika sikapnya ambigu tetapi dia tidak menjelaskannya, itu sama saja dengan merugikan orang lain. Tapi bagaimana aku harus mengatakan ini agar tidak membuat Li Yatong dan Li Qitong sedih? Xia Chen tersenyum pahit. Melihat Xia Chen makan bubur tanpa mengucapkan sepatah katapun, Li Dong Kui dan putrinya tidak punya pilihan selain makan dalam diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Tuan Li, bagaimana situasi di kota sekarang? Melihat suasana yang canggung, Xia Chen memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Menyebutkan hal ini, Li Dong Kui tiba-tiba menjadi energi dan berkata sambil tersenyum dengan bantuan orang dewasa, keluarga Yang, keluarga Li, dan keluarga Qin secara alami tidak perlu khawatir. Saya telah mengumpulkan semua wilayah dan kekayaan mereka, dan sekarang mengintegrasikannya. Diperkirakan dalam beberapa hari cukup banyak. Sedangkan untuk kerabat perempuan, saya tidak mengalami kesulitan dan memberi mereka sejumlah uang untuk mengusir mereka. Ada kilatan cahaya di matanya, menunjukkan sedikit ketegasan. Xia Chen mengangguk. Karena dia ingin melenyapkan pihak lain, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan seorang wanita, jadi dia secara alami harus membasmi musuh. Ditanya apakah Anda punya rencana di masa depan? Maksud saya, selain Maplewood City, apakah Anda punya ide untuk memperluas kekuatan Anda? Li Dong Kui ragu-ragu dan berkata ini belum terjadi. Keluarga Li hanyalah sebuah keluarga kecil dengan fondasi yang dangkal. Paling-paling, mereka hanya dapat memperoleh pijakan di kota Maplewood dan tidak memiliki kemampuan untuk berkembang keluar. Apa bisakah Anda memberikannya kepada saya, Tuan? Xia Chen tersenyum sedikit, dan tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya, dan berkata jika Anda tidak khawatir tentang jangka panjang, Anda harus khawatir tentang masa depan. Meskipun keluarga Li tidak memiliki lawan sekarang, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada lawan di masa depan. Kepala keluarga Li hanya memiliki kekuatan adalah jalan yang benar. Dong Kui bodoh? Tolong beri aku nasihat. Li Dong Kui berkata buru-buru. Xia Chen berkata meskipun keluarga Li adalah keluarga yang berafiliasi dengan Sekte Zeng Suan, gunung-gunungnya tinggi dan kaisarnya jauh. Jika Anda benar-benar ingin stabil seperti gunung Tai di kota Maplewoods, Anda tetap harus memiliki latar belakang. Saya pikir Yatong dan Kitong memiliki kualifikasi yang sangat baik, jauh melampaui orang biasa, mengapa tidak menjadi murid dalam dari Sekte Zeng Suan. Dengan cara ini, keluarga Li setara dengan keluarga luar dari Sekte Zeng Suan, dan tidak akan menjadi takut pada kekuatan eksternal apapun. Yang mulia benar, bukannya saya belum memikirkannya. Li Dong Kui tampak khawatir, tetapi saya ingin tahu apakah Sekte Zeng Suan bersedia menerima mereka sebagai murid karena kondisi mereka yang sangat tinggi. Xia Chen mencibir apakah Anda pernah meminta mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dalam Sekte Zeng Suan sebelumnya? Tidak, Li Dong Kui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira Sekte Zeng Suan harus sangat ketat dalam memilih murid. Saya khawatir jika saya pergi ke sana, saya akan tersingkir, jadi saya tidak berani pergi. Terlebih lagi, tiga keluarga besar lainnya selalu mengincar mereka. Saya tidak bisa pergi, dan saya tidak percaya mereka keluar. Xia Chen berkata tidak masalah, saya bisa menulis surat dan memberikannya kepada tuan saya, merekomendasikan Yatong dan Kitong. Dengan bakat mereka, sayang sekali mereka tinggal di kota hutan Mepel. Jangan terlalu banyak berpikir dari Sekte Zeng Suan. Mereka kuat, bahkan di antara murid batin, mereka luar biasa. Li Dong Kui begitu gembira hingga bahunya bergetar tuan, Anda telah berbaik hati seperti gunung bagi keluarga Li Saya. Dong Kui benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Dia berkata kepada kedua wanita itu, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada saya, tuan? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mendapat kesempatan seperti itu? Xiao Chen Zi, jika aku bergabung dengan Sekte Zeng Suan, apakah aku bisa lebih sering bertemu denganmu? Li Kitong berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, Xia Chen tersenyum. Bagus sekali, saya pasti akan pergi. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Saya juga berencana untuk bertarung dengan Anda di dunia. Kebaikan tuanku kepada Yatong tidak dapat terbayar bahkan jika tubuhku hancur berkeping-keping. Li Yatong menangis dan berdiri untuk membungkuk pada Xia Chen. Meskipun Li Dong Kui bersemangat, dia juga merasa sangat menyesal. Dia tahu betul bahwa meskipun tindakan Xia Chen dimaksudkan untuk membantu saudari Li Yatong, itu sebenarnya juga menyiratkan penghindaran. Tapi sepertinya Yatong dan Kitong cukup penyanyang terhadap orang dewasa, ku harap mereka tidak jatuh terlalu dalam pikir Li Dong Kui dalam hati. Setelah sarapan, Xia Chen kembali ke kamar, mengambil pena dan menulis surat, bersiap untuk memberikannya kepada saudari Li Kitong kepada Han Dong Yu. Dia dan Han Dong Yu setidaknya adalah guru dan murid yang penuh kasih sayang, dan mereka pasti akan memberinya wajah. Dia tidak berniat untuk segera kembali ke sekte Zheng Xuan. Dia juga ingin melakukan perjalanan lebih jauh, setidaknya untuk menerobos ke dunia yang diperoleh tingkat ke-6. Tiba-tiba, ada beberapa ketukan di pintu, dan Li Dong Kui membuka pintu dan masuk Tuan, apakah Anda akan berangkat hari ini? Ya, Xia Chen berkata, saya berencana untuk pergi keluar dan bepergian lagi. Guru Li, tolong jangan beritahu Kitong dan yang lainnya tentang hal ini. Saya khawatir ketika kita berpisah kita semua akan lihat itu di sekte Zheng Xuan. Ya, saya mengerti. Li Dong Kui menganggup penuh semangat, saya tidak akan memberitahu para suster. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus kain kuning dari tangannya Tuan, keluarga Li tidak dapat membalas kebaikan Anda yang besar. Ini adalah kunci harta karun kuno. Karena Anda ingin bepergian dan menemukannya, ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi harta karun kuno. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Terimalah. Xia Chen bahkan tidak melihat kunci harta karun itu, dan berkata dengan tenang saya menyelamatkan keluarga Li Anda, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kunci harta karun itu. Apakah Anda sedang menguji saya? Li Dong Kui terkejut Tuan, Dong Kui sama sekali tidak berniat melakukan ini. Dia sangat ingin memberikan kunci harta karun kepada Anda dengan tulus. Saya tidak sengaja menyimpan kunci harta karun ini dari seorang kultifator yang sekarat. Dia berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidup saya, dia memberikannya kepadaku sebelum dia meninggal, mengatakan itu adalah kunci harta karun kuno, sehingga aku dapat memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, tetapi kemudian, aku tidak tahu bagaimana keluarga yang mengetahuinya. Dia tersenyum pahit awalnya saya sangat tergoda dan ingin mencoba peruntungan di Tibet kuno, tetapi setelah mengalami perang ini, saya mengerti bahwa tanpa kekuatan, saya tidak akan mendapatkan peluang besar, tetapi saya mungkin kehilangan nyawa saya. Tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan harta karun kuno, jadi lebih baik menyerahkannya kepada Anda, dan saya juga memiliki motif egois. Jika Anda mendapat kesempatan untuk mengumpulkan harta karun kuno, masa depan akan lebih baik, dan keluarga Li saya, sebagai bawahan Anda, tentu saja akan lebih baik. Apa yang dia katakan adalah tulus dan dia tidak diragukan lagi menunjukkan kesetiaannya. Xia Chen meliriknya dengan heran, dia tidak menyangka Li Dong Kui begitu bijaksana dan bisa membuat pilihan ketika dihadapkan dengan harta karun misterius. Dia merenung sejenak, mengambil kunci harta karun, dan berkata oke, kalau begitu, saya akan menerimanya. Anda sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika saya bisa mendapatkan peluang dari koleksi kuno, kekuatan keluarga Li Anda juga akan meningkatkan. Xia Chen juga merencanakan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Li Dong Kui menyatakan kesetiaannya, akan lebih baik jika dia meninggalkan jalan keluar di kota Maplewut. Selain itu, Xia Chen juga sangat tersentuh oleh harta kuno misterius ini. Dia bukanlah seorang bangsawan, dan dia menolak untuk menerima manfaat yang dibawa ke rumahnya. Li Dong Kui sangat gembira, mengetahui bahwa dengan menerima kunci tersebut, Xia Chen benar-benar menganggap keluarga Li sebagai orang kepercayaannya. Sepuluh hari kemudian, Xia Chen mengikuti instruksi pada peta kunci harta karun dan tiba di sebuah kota besar bernama Yunyangdu, yang berjarak ribuan mil dari kota Maplewut. Lokasi harta karun kuno berjarak puluhan mil di dekat ibu kota Yunyang. Menurut Li Dong Kui, tidak hanya ada satu kunci harta karun, tetapi tujuh, dan harta karun kuno itu bukanlah sebuah rahasia. Penggarap dan penggarap biasa yang tak terhitung jumlahnya yang mendapat berita itu pergi ke ibu kota Yunyang, berharap mendapatkan bagian dari harta karun kuno. Sepanjang jalan, adalah hal biasa untuk menyita harta dan menghabisi orang, dan intrik adalah hal biasa kunci harta karun diburu dan terluka parah. Melihat ibu kota Yunyang yang makmur, dengan arus sungai yang tiada habisnya dan orang-orang yang ramai, Xia Chen hanya bisa mengangguk. Ibu kota Yunyang sepuluh kali lebih kuat dari kota Maplewuts. Dibandingkan dengan itu, kota Maplewut hanyalah sebuah desa di pedesaan. Berjalan di jalan, Anda dapat melihat para penggarap yang diperoleh hampir di mana-mana, saling memandang dengan tergesa-gesa, tetapi saya tidak tahu apakah mereka adalah penggarap dari Yunyangdu sendiri atau penggarap dari luar yang mencari harta karun kuno. Pada siang hari, Xia Chen datang ke restoran yang ramai, meminta kamar pribadi di lantai atas, dan memesan makanan dan minuman. Namun, dia tidak mulai makan, tetapi diam-diam mempraktikkan metode ki. Ada banyak orang di restoran, dan mungkin ada praktisi yang mengobrol, yang merupakan saluran terbaik untuk menguping berita. Begitu telinganya bergerak, suara dari lantai atas dan bawah restoran terdengar jelas. Teknik menenangkan telinga ini adalah keterampilan ajaib dalam seni magis buku surgawi, yang dapat meningkatkan pendengaran hampir 10 kali lipat. Xia Chen telah mempelajari seni magis kitab surga akhir-akhir ini, dan telah mempelajari banyak hal baru. Meskipun pengaruhnya kecil pada kultifasi, pada waktu-waktu tertentu, hal itu dapat memberikan efek yang ajaib. Setelah menyaring sebagian besar suara yang berantakan dan tidak berguna, Xia Chen tiba-tiba mendengar suara bernada tinggi saudarama, kapan kita akan berangkat ke tanah kuno Tibet. Dalam beberapa hari terakhir, banyak praktisi ditempatkan di kota Yunyang, saya pasti mereka semua ada di sini untuk gusang. Xia Chen segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara berat lainnya segera berkata Su Zuo, kecilkan suaramu, berhati-hatilah agar dinding memiliki telinga. Su Zuo terkeke apa yang kamu takutkan? Saudarama, kami tidak memiliki kunci harta karun. Sepanjang jalan, saya mendengar banyak orang berbicara tentang gusang. Saya mendengar bahwa gusang adalah seorang biksu ajaib kuno yang mundur ke dalam sebuah gua. Dia memiliki banyak harta, siapapun yang bisa mendapatkannya akan beruntung. Saudarama berkata dengan dingin jangan hanya memikirkan hal-hal yang baik. Mungkin juga ada bahaya terlarang di wilayah kuno Tibet. Anda bisa mati kapan saja jika masuk. Jika Anda tidak hidup, tidak ada manfaatnya. Saudarama benar, tetapi kekayaan selalu ditemukan dalam bahaya, dan gua biksu sihir kuno patut dicoba. Sayangnya, kami tidak memiliki kuncinya, jadi kami hanya bisa memancing di perairan bermasalah seperti yang lain, kata suara perempuan yang samar. Suzuo berkata Saudarama, siapa yang memiliki tujuh kunci harta karun sekarang? Pernahkah Anda mendengar berita? Saudara nama berkata kunci harta karun adalah kunci untuk membuka harta karun kuno. Orang yang mendapatkannya secara alami akan menjaga rahasianya dengan ketat, tetapi tidak ada tembok kedap udara. Meskipun belum pasti, kemungkinan besar keempatnya kunci harta karun dikirim oleh Haoran, Sekte Luoyu, Sekte Siefeng, dan Geng Serigala Lapar telah mendapatkannya. Suzuo berkata dengan wajah sedih Oh, ini adalah tuan yang tidak boleh kami sakiti. Sekte Haoran, Sekte Luoyu, dan Sekte Siefeng semuanya adalah salah satu dari tujuh sekte. Meskipun Geng Serigala Lapar sedikit lebih lemah, ini masih merupakan Geng yang telah ada selama bertahun-tahun, kami sama sekali tidak memiliki peluang. Target kami bukanlah mereka. Wanita itu berkata, meskipun kami tidak mampu menyinggung sekte-sekte ini, ada tiga kunci harta karun lainnya yang pasti jatuh ke tangan petani biasa atau keluarga kecil, dan cari mereka guzang, kalau begitu kita bisa mengambil tindakan. Ketika kata menyerang disebutkan, nada suara wanita itu menjadi sangat pedas. Saudara Ma menghela nafas dan berkata saya khawatir ini sulit. Diperkirakan kebanyakan orang seperti kita, dan mereka pasti ada di sini untuk mendapatkan tiga kunci harta karun lainnya. Persaingan sangat ketat, kita hanya dapat bertindak sesuai dengan peluang. Hati Xia Chen tergerak, dia berpikir bahwa bahkan Sekte Haoran, Sekte Luoyu dan Sekte Siefeng tahu tentang harta karun kuno ini. Namun, Yunyang terlalu jauh dari empat sekte lainnya, jadi wajar jika tidak mengetahui beritanya. Sekte Haoran dan Sekte Luoyu masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua di antara tujuh sekte. Dalam hal kekuatan komprehensif, mereka jauh di atas Sekte Zheng Xuan, Sekte Donghua, Sekte Yunling, dan Sekte Zheng Yi aliansi untuk mencegah vaksi Haoran dan Luoyu menjadi terlalu mengancam. Meskipun Sekte Siefeng tidak diketahui kekuatannya, ini adalah satu-satunya Sekte Pembudidaya Setan di antara tujuh sekte. Ia selalu menjadi orang yang menyendiri dan tampak sangat misterius. Adapun geng serigala lapar, Xia Chen belum pernah mendengarnya, dan pasti jauh di belakang tujuh sekte. Mereka bertiga menundukkan kepala dan mengatakan sesuatu lagi, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sebuah rencana, tetapi suara mereka sangat pelan sehingga mereka tidak dapat mendengar dengan jelas meskipun mereka sedang mendengarkan. Xia Chen waspada, dia tidak menyangka harta karun kuno ini akan menarik begitu banyak orang. Selain haoran dan sekte lainnya, pasti ada master yang bersembunyi di kegelapan hati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari pintu masuk aula, dan saat langkah kaki yang berantakan mendekat, terdengar suara pemilik restoran menjelaskan dengan penuh semangat, Pak, ini bukan salah kami, kamar single di lantai dua benar-benar penuh, tolong bersabarlah bersamaku. Kamu orang menyebalkan, kamu benar-benar mengizinkan kami makan di aula bersama orang-orang rendahan itu. Sebuah suara dingin berteriak, jika tidak ada kamar pribadi, kamu harus memberi tempat untuk kami. Bentak, tamparan yang jelas terdengar, diikuti dengan suara kaget dan marah pemilik toko kamu bagaimana cara memukul seseorang. Xia Chen sedikit menggerakkan layar kamar single, dan samar-samar melihat empat pria muda mengenakan pakaian hijau berdiri bersama. Pemimpin pemuda itu memiliki mata dingin dan ekspresi mendominasi di wajahnya. Manager hotel menutupi wajahnya yang merah dan menyeringai, takut dan marah. Sangat mudah untuk mengalahkanmu. Jika kamu tidak menemukan kamar pribadi, aku akan merobohkan restoranmu. Tuan, Anda juga telah melihat bahwa lantai dua benar-benar terisi. Jika ada ruang, tidak bisakah saya memberikannya kepada Anda? Penjaga toko benar-benar menangis. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini adalah praktisi dan memiliki seni bela diri yang kuat, benar-benar tidak mampu untuk menyinggung. Apakah sudah penuh? Pemuda terkemuka itu mencibir, kalau begitu bersihkan tempatnya untukku. Seluruh lantai dua sudah tertutup. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak semua orang di lantai dua. Dengarkan, segera keluar dari restoran. Ah penjaga toko itu tertegun. Dia pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Bajingan mana yang berteriak dan mengganggu makanku? Apakah kamu lelah hidup? Sebuah suara marah terdengar, dan seorang pria kekar keluar dari sebuah ruangan dan menatap pemuda terkemuka itu dengan tajam apa yang kamu inginkan. Mengadili kematian. Matanya tiba-tiba kabur, dan dadanya diangkat oleh pemuda itu. Dia berkata dengan dingin saya pikir kamu sedang mencari kematian, jadi keluarlah. Dia melemparkannya dengan santai, dan lelaki besar itu menjerit dan terbang keluar jendela. Dengan bunyi gedebuk, terdengar suara teredam di tanah di luar. Ada kekacauan di kamar single di lantai dua. Kecuali Xia Chen, hampir semua pengunjung keluar dari layar. Di antara pengunjung ini, kurang dari setengahnya adalah praktisi. Tetapi Xia Chen hanya melirik mereka dan tahu bahwa kekuatan para praktisi ini paling banyak berada di tingkat kedua dari surga yang diperoleh. Seorang pria parubaya berkata dengan dingin sepertinya beberapa dari Anda adalah praktisi. Karena kita semua memiliki pemikiran yang sama, mengapa Anda begitu sombong? Apakah baik bagi Anda untuk menyinggung semua orang? Pemuda itu berkata dengan bangga menyinggung perasaanmu. Bah, apakah kamu kultifator biasa layak tersinggung oleh kami? Kami tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Keluar dari sini dan jangan ganggu makan kakak-kakak kami. Semua orang tidak bisa menahan amarahnya, dan pria parubaya itu berkata dengan marah saya ingin bertanya, siapa kamu? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Hei, aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Pemuda itu mengangkat dagunya dengan bangga, kami adalah murid sekte Haoran, tapi kami sombong dan akan mengusirmu. Apa, apakah kamu tidak yakin? Fraksi Haoran, semua orang tiba-tiba menghirup udara dingin, seolah-olah seember air es dituangkan ke atas mereka, dan amarahnya hilang sama sekali. Pemuda terkemuka itu mencibir apakah ada pertanyaan. Tidak, keluar saja dari sini. Semua orang saling memandang tanpa daya, dan tidak punya pilihan selain menuruni tangga dengan rasa malu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekte Haoran adalah raksasa di Kerajaan Liang, dan banyak pembudidaya biasa yang tidak lebih dari keberadaan semut dibandingkan dengan mereka. Pemuda terkemuka itu mencibir sambil melipat tangannya, tampak sombong seolah tidak ada yang melihat. Kakak senior ki, sebaiknya kita tetap bersikap rendah hati. Sekarang naga dan ular bercampur, mungkin ada seseorang yang mengawasi kita dalam kegelapan. Kita harus waspada. Seorang murid Sekte Haoran tiba-tiba berkata dengan tenang. Murid ini berdiri di belakang tiga orang lainnya, menundukkan kepalanya dalam diam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya, wajahnya yang tampan tanpa ekspresi. Jantung siacen tiba-tiba berdebar kencang, dan pupil matanya menyusut drastis. Murid Sekte Haoran ini, yang mengejutkannya, ternyata adalah Yan Bing. Kembali ke desa tukang Sekte Zeng Suan, Yan Bing dikalahkan olehnya di depan umum dan kehilangan seluruh martabatnya. Kemudian dia digulingkan olehnya, dan nasibnya tidak diketahui sejak saat itu. Siacen tidak peduli, berpikir bahwa nasib Yan Bing adalah tinggal di tempat terpencil selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah bisa memulai jalur latihan spiritual murid dari Sekte Haoran. Apa yang terjadi dengan orang ini? Setelah digulingkan, dia benar-benar bisa menjadi murid Sekte Haoran. Kakak Senior Ki meliriknya, matanya bersinar, dan dia melembutkan nadanya karena kakak muda Yan berkata begitu, mari kita tetap bersikap rendah hati. Kejutan di hati Siacen perlahan meredah, dan dia tiba-tiba merobek sepotong pakaian, membungkusnya di wajahnya, lalu diam-diam keluar dari layar dan mengikuti pengunjung di lantai dua di bawah. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan dia tidak ingin bertabrakan dengan Yan Bing. Setidaknya dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yan Bing. Kakak Senior Ki dan dua murid Sekte Haoran lainnya juga menemukan topeng Siacen, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan. Tujuan mereka hanya untuk membersihkan tempat itu, bukan untuk menyelidiki apapun. Namun, hati Yan Bing tergerak dan dia menatap Siacen dengan curiga. Dari bocah bertopeng itu, dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar, dan ingatan tiba-tiba melonjak dalam ingatannya yang berdebu, membuatnya memikirkan kebencian yang sepertinya sudah lama dia lupakan. Siapa kamu? Berhenti. Melihat Siacen hendak mengikuti semua orang ke bawah dan menghilang, Yan Bing akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siacen berhenti, dan tiga murid Sekte Haoran lainnya juga memandang Yan Bing dengan heran. Lepaskan topengmu dan biarkan aku melihat siapa kamu, kata Yan Dingin. Apa hakmu melakukan ini? Aku sudah menyerahkan kamar single itu, kata Siacen dengan marah, dengan sengaja menekan suaranya. Kalau disuruh mengambilnya, ambil saja. Kalau tidak, kamu akan sengsara, kata Yan Bing enteng. Ada dorongan hati yang tak terkendali, dan dia sangat ingin melihat seperti apa wajah pemuda di balik topeng itu. Saudara muda Yan, apa yang terjadi? Siapa dia? Kakak senior Ki bertanya dengan ragu. Kakak senior Ki, pria ini sangat mirip dengan teman lamaku. Yan Bingbing berkata sambil tersenyum, menekankan kata teman lama dengan sangat keras, jadi aku ingin dia melepas topengnya. Oh kakak senior Ki mengangguk, tiba-tiba mencibir, dan meraih wajah Siacen mengapa begitu merepotkan. Tidak bisakah kamu merobeknya? Bentak. Begitu dia mengulurkan tangannya setengah, Siacen meninju wajahnya. Dia segera terbang mundur dengan wajah penuh bunga. Dia menghantam lantai dengan bunyi gedebuk, dan beberapa gigi patah dipenuhi panas darah berceceran keluar. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Siacen mencibir. Kamu orang menyebalkan, kamu berani memukul murid kami dari sekte Haoran dan kamu mencari kematian. Kedua murid sekte Haoran terkejut dan menjadi marah dan dengan cepat bergegas menuju Siacen. Ada dua bunyi gedebuk yang teredam, dan keduanya masing-masing ditendang oleh Siacen. Mereka terbang mundur secepat mereka menerkam, dan jatuh ke lantai dalam keadaan yang menyedihkan, berteriak keras. Siapapun murid sekte Haoran, menurutku mereka semua omong kosong dan rentan. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Ucapkan selamat tinggal. Suara mendesing. Siacen seperti lembing yang ditembakkan keluar jendela menuju jalan, jatuh dengan lembut ke tanah seperti bulu. Sialan, kamu ingin pergi. Bisakah kamu pergi? Melihat Siacen begitu kuat, Yan Bing juga kaget, tapi langsung berteriak marah dan mengejarnya. Dengan suara mendesing, Yan Bing juga berjalan keluar jendela, tetapi begitu dia mendarat di tanah, dia hanya melihat sosok Siacen berkedip, dan tidak ada jejak sama sekali. Kecepatan yang luar biasa. Yan Bing terkejut. Dia awalnya ingin mengejarnya, tetapi dia hanya bisa berhenti. Bertanya-tanya saya pasti salah. Mampu melumpuhkan kakak senior ki dengan satu pukulan setidaknya harus mencapai tingkat keempat dari kultivasi yang diperoleh sangat maju. Memikirkan sosok yang telah membuatnya sangat terhina, mata Yan Bing tiba-tiba meledak dengan niat menghabisi yang dalam. Mendengus. Siacen, Anda tidak menyangka, meskipun saya dihancurkan oleh Anda, saya menemukan peluang besar dan bergabung dengan Sekte Haoran yang lebih kuat, dan tingkat kultivasi saya juga meningkat pesat. Tunggu saja, cepat atau lambat, saya akan kembali ke Zeng Suan Sekte, kembalikan semua yang telah kamu lakukan padaku seratus kali lipat. Yan Bing kembali ke restoran dan melihat ketiga kakak laki-laki ki memegangi perut mereka masing-masing dan berteriak berengsek, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan kram dan mengulitimu. Semua pengunjung menutup mulut mereka dan mencibir saat mereka turun. Semua orang merasa sangat senang melihat murid-murid Sekte Haoran yang arogan dan kasar mengempis dan dipukuli. Siacen berlari keluar dari beberapa jalan dan kemudian berhenti. Dia melepas pakaian topengnya, berpikir bahwa karena Sekte Haoran juga ada di sini untuk Gu Zhang, dia pasti harus bertemu Yan Bing lagi, jadi dia harus mengubah penampilan aslinya. Berjalan ke gang yang sepi, Siacen diam-diam menyalurkan energinya. Adegan aneh terjadi. Di bawah pengaruh energi sejati, wajahnya tiba-tiba mulai berubah bentuk, bibirnya perlahan menjadi lebih tipis, matanya perlahan menjadi lebih besar, dan dagunya menjadi lancip. Dalam sekejap mata, Siacen berubah menjadi pemuda tampan yang luar biasa. Mengambil cermin dari ruang penyimpanan, Siacen melihatnya dengan hati-hati dan mengangguk puas. Bahkan dia tidak bisa mengenali wajah di cermin, tapi itu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Cara mengubah penampilan seseorang ini juga dipelajari dari Kitab Sihir Surga, yang disebut Teknik Seribu Wajah. Teknik ini sangat ajaib dan ratusan kali lebih kuat daripada teknik penyamaran. Oh, kuharap aku begitu tampan. Siacen melihatnya lama sekali, lalu meletakkan cermin itu dan berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tulang meledak di tubuhnya, dan seiring bertambahnya tinggi, tubuh biasa tiba-tiba menjadi lebih kurus, dan dengan wajah tampannya, dia tampak seperti pemuda tampan. Di alam pemurnian tulang tingkat kelima, seseorang dapat mengubah bentuk tulang dan bentuk tubuh sesuka hati, dengan mudah. Setelah menyisir rambutnya lagi, Siacen berjalan keluar gang, berpikir bahwa meskipun Yan Bing berdiri di depannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Adik kecil ini, apakah ini pertama kalinya kamu berada di kota Yunyang? Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari belakang. Siacen menoleh ke belakang dan melihat seorang pria cerdas yang tampak seperti kepala pelayan menatapnya sambil tersenyum. Di belakang pria parubaya itu, diikuti oleh seorang gadis cantik, dengan sepasang mata besar berair yang terus menatap wajahnya. Siapa yang mulia? Siacen terkejut. Saya Zaukian, pengurus pavilion Baibau. Menurut saya adik lelaki ini luar biasa dan harus menjadi ahli dalam kultivasi. Pavilion Baibau kami secara khusus mengadakan pertemuan perdagangan untuk para biksu dan menjual segala jenis ramuan jenius. Jika Anda tertarik, si kecil saudaraku, sebaiknya kamu datang dan melihat-lihat, kamu hanya perlu membayar 10 pil vitalitas untuk memulai. Pria itu tersenyum dan berbicara dengan sangat canggih. Gadis cantik itu tersenyum dan mengulurkan tangannya yang seputih salju, menyerahkan kartu perak yang bersinar dan berkata ini adalah kartu masuk pavilion Baibau. Akan ada pameran dagang berskala besar malam ini, dan akan ada banyak harta karun untuk pelelangan. Tuan, maukah Anda datang? Pameran dagang, hati Siacen tergerak. Dia telah memperoleh banyak pengalaman dalam mempraktikan keterampilan pemurnian senjata di kitab surga akhir-akhir ini. Dia juga menyempurnakan setengah dari kulit beruang yang terbelah hanya membuat produk setengah jadi. Akan lebih baik jika pergi ke pameran perdagangan dan melihat-lihat, mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu. Jika kulit beruang krektut bisa disempurnakan menjadi jaket kulit pertahanan, akan lebih bisa diandalkan untuk menjelajahi harta karun kuno. Dia mengeluarkan sebotol pil vitalitas, lalu mengambil kartu perak dari tangan gadis itu dan berkata, ini 10 pil vitalitas. Saya hanya perlu beberapa bahan. Saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu di pameran perdagangan. Gadis itu tersenyum tipis. Melihat penampilannya yang tampan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pergelangan tangannya gadis kecil itu bernama Lily. Tuan muda ada di sini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu harus datang kepadaku. Siacen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke. Lily mengedipkan mata padanya, lalu berjalan maju bersama Zhao Kian. Setelah beberapa saat, dia menghentikan beberapa biksu yang sedang berjalan bersama dan mengobrol tanpa henti. Pavilion Baibao ini sangat pandai dalam berbisnis. Mengetahui bahwa para praktisi berkumpul di kota Yunyang, kebanyakan dari mereka datang untuk mencari harta karun kuno, dan mereka pasti membutuhkan senjata dan pil dalam jumlah besar menghasilkan banyak uang. Siacen berpikir sendiri. Dia tersenyum tipis, melangkah pergi, menemukan penginapan acak untuk menginap, dan mulai berlatih. Dalam sepuluh hari terakhir, kecuali untuk mempraktikkan keterampilan magis buku surgawi dan tepi pembelah langit, Siacen tidak bersantai sama sekali, namun, sangat sulit untuk membuka meridian terakhir sebagian besar, hanya menyisakan yang terakhir. Pada titik tertentu, ia mulai stagnan. Segera, hari menjadi gelap. Siacen membuka matanya. Setelah berlatih sepanjang sore, masih belum ada kemajuan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya tanpa bantuan eksternal atau pemahaman yang lebih dalam, dia bisa melewati yang terakhir budidayanya sendiri. Hanya ada sedikit harapan untuk meridian. Mengambil kartu masuk pavilion Beibau, Siacen keluar dari penginapan. Alamat pameran perdagangan sudah ditandai di kartu, sehingga mudah ditemukan. Namun, Siacen tidak langsung pergi ke tempat perdagangan, melainkan pergi ke pasar dan membeli jubah hitam berkerudung. Dua pria kekar tanpa ekspresi berdiri di depan pintu dan mengulurkan tangan mereka rekan Tau, tolong tunjukkan kartu masuk Anda. Siacen dengan tenang mengeluarkan kartu peraknya dan melambaikannya di depan mereka berdua. Kedua pria besar itu segera tersenyum dengan wajah mereka dan mengulurkan tangan mereka untuk memimpin. Siacen berjalan ke tempat perdagangan dan menemukan bahwa itu adalah aula yang sangat luas dengan kursi-kursi yang dibagikan dalam bentuk cincin jelas pusat perdagangan. Sudah banyak orang yang duduk di aula, semuanya berbicara dengan suara pelan. Beberapa gadis yang mengenakan pakaian yang sama dengan Lily berjalan-jalan seperti burung layang-layang terbang, sibuk di antara kerumunan. Siacen tiba-tiba mendongat dan melihat ada juga satu lantai kursi di lantai atas, tetapi kursi ini berada di kamar tunggal yang terpisah, jelas disiapkan untuk orang-orang penting. Rekan Tau, ada yang bisa saya bantu. Sebuah suara manis tiba-tiba terdengar. Siacen menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis bermata cerah berdiri di depannya dengan senyum profesional di wajahnya. Siacen sedikit mengangkat tudung kepalanya. Halo, Nona Lily. Mata indah Lily berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat Tuan Muda yang tampan, kamu akhirnya sampai di sini. Lily merindukanmu. Dia terpesona olehmu sepanjang sore. Menurutmu apa yang terjadi? Siacen tersenyum dan berpikir, jika kamu tahu wajah asliku, aku ingin tahu apakah kamu masih tergila-gila. Berkata Lily, apa saja syarat untuk kamar single di atas? Lily berkata Tuan, kamar pribadi disiapkan untuk VIP Pavilion Baibao. Jika Anda ingin menjadi VIP, Anda hanya perlu membayar 200 pil yuanqi. Tinggal satu tempat terakhir yang tersisa. Jika Anda ingin menjadi VIP, saya akan segera membantu Anda. Anda yang menanganinya. Siacen menganggup dan berkata kalau begitu tolong bantu saya melakukannya. Ada banyak sekali pil vitalitas untuknya, sebanyak yang dia mau, bisa dikatakan tidak ada habisnya. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dan arogan tunggu sebentar, saya ingin tamu terhormat terakhir ini. Setelah kata-kata itu terlontar, terlihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan dan anggun. Dia memiliki wajah yang tampan dan sikap yang anggun, namun dia memiliki sedikit kekejaman, membuat orang merasa mendominasi. Di belakangnya, ada seorang pria berpakaian abu-abu berusia 30-an. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi matanya cerah. Pemuda berbaju putih memandang Siacen dengan jijik, lalu menoleh ke lili, mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengaitkan dagu kecilnya, dan berkata sambil tersenyum lili, kamu menjadi semakin cantik. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa gatal, mengerikan. Mengapa kamu tidak berhenti melakukannya di pavilion Baibau dan menikah denganku sebagai selir kedelapan? Mulai sekarang, kamu akan dimanjakan dan bersenang-senang saja. Bukankah itu bagus? Lili melangkah mundur dan menghindari jari-jarinya. Meskipun senyuman di wajahnya tidak berubah, tidak ada senyuman di matanya Tuan Muda Kian bisa datang ke pavilion Baibau saya. Lili sangat menyambutnya, tetapi posisi VIP terakhir ini, anak muda ini Tuan sudah diputuskan, Tuan Kian, lihat. Tuan Kian bahkan tidak melihat ke arah Siacen, dan berkata dengan tenang tidak bisakah kamu menyingkirkan orang udik ini. Saya, Kian Sueming, hanya melakukan kontak dengan orang-orang berstatus tinggi, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk membiarkan aku berbicara. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba dia tersenyum lagi hanya gadis secantik dan secerdas Lili yang bisa membuat Tuan Muda ini menyukaiku. Lili sedikit mencondongkan tubuh terima kasih Tuan Kian atas pujiannya. Lili sangat tersanjung. Namun, pavilion Baibau kami menganut prinsip pelanggan terlebih dahulu. Bagaimanapun, pemuda ini datang ke sini lebih dulu. Tuan Kian, tolong jangan mempermalukan Lili. Saat dia berbicara, ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Jangan khawatir, mengapa aku harus mempermalukanmu. Kian Sueming tersenyum cerah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Siacen, wajahnya tiba-tiba berubah. Orang desa, apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Aikiu, kenapa kamu tidak segera pergi? Siacen menyaksikan penampilannya dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum tipis mengapa saya harus pergi. Saya datang lebih dulu, dan Nona Lili juga berjanji untuk memperlakukan saya sebagai VIP. Saya pikir andalah yang harus pergi. Kian Sueming mencibir Anda mungkin adalah seorang kultifator biasa dari luar. Anda belum pernah mendengar nama keluarga Kian saya di Yunyangdu. Ini tidak dapat disalahkan atas ketidaktahuan Anda. Lili, beritahu orang bodoh ini kepada saya, siapa keluarga Kian saya. Keberadaan macam apa? Jangan menakuti orang udik ini sampai mati. Lili berjalan dan berbisik kepada Siacen Tuan, keluarga Kian sangat berkuasa di kota Yunyang. Kepala keluarga, Kian Li, adalah orang tingkat 7. Kian Sueming ini adalah satu-satunya putra Kian Li. Jika Tuan berasal dari luar, sebagai kultifator biasa, mohon jangan main-main dengan ular lokal ini, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Mengapa tidak mundur selangkah dan saya akan mengatur tempat duduk yang bagus untuk Anda di aula? Siacen berkata dengan tenang, beginilah cara pavilion bau-bau Anda menjalankan bisnis. Anda juga mengatakan bahwa pelanggan adalah yang utama. Apakah yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu? Lili terkejut, lalu menghela nafas. Dia sangat baik hati, dan sangat takut Siacen akan menderita. Siapa sangka Siacen tidak akan menghargainya sama sekali, mengira pemuda ini terlihat tampan, tapi dia saja memiliki bantal bordir. Siacen memandang Kian Sueming dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa keluarga Kian Anda, itu tidak ada gunanya di mata saya. Saya harus memesan posisi VIP hari ini, Anda, seorang pengemis yang malang, berani mengambilnya dari saya VIP, percaya atau tidak, aku ingin kamu tampil cantik. Kamu bilang aku pengemis, beraninya kamu memintaku untuk tampil menarik. Kian Sueming tertawa dengan marah, dasar udik, beraninya kamu mengatakan itu lagi. Siacen berkata perlahan aku bilang kamu pengemis. Ada apa? Kamu tidak mengerti, jika kamu tidak menerimanya, bagaimana kalau kita bersaing? Akankah aku menurutimu? Lelucon apa? Kamu orang kampung, kamu berani memanggilku nomor teleponku. Aku tidak tahu bagaimana kamu mati bahkan jika aku menyuruhmu mati. Pria di belakangnya maju selangkah tanpa suara, menatap wajah Siacen dengan mata dingin seperti paku. Apa? Kamu ingin mengambil tindakan terhadap pengemis itu? Kata Siacen dengan tenang. Dia bisa mendengar suara retakan tulang yang sangat kecil yang berasal dari tubuh pria itu, yang jelas merupakan tingkat kelima yang diperoleh dan kekuatannya semakin meningkat. Namun, Siacen tidak peduli. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sudah cukup untuk menghabisi seseorang dengan level yang sama secara instan. Selain itu, dia menyembunyikan identitasnya dan sendirian, jadi dia tidak keberatan. Kian Sueming sombong, dan dia menjadi lebih sombong. Siapa pria itu? Dia berani meminta Tuan Kian untuk meminta makanan. Dia sangat sombong. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga Kian sangat kuat dan merupakan kekuatan dominan di kota Yunyang? Seharusnya dia adalah seorang kultifator biasa dari luar, kan? Seorang pria bodoh yang bersaing dengan keluarga Kian untuk mendapatkan sumber daya keuangan. Saya pikir dia akan mendapat masalah. Kian Sueming sama seperti ayahnya. Mereka adalah orang-orang yang mendominasi dan mendominasi. Beraninya pemuda ini menyinggung perasaannya. Kamu harus memiliki hati beruang dan keberanian macan tutul. Banyak kultifator biasa yang menonton dan membicarakannya. Siapa yang berani membuat keributan di pavilion bau-bau saya dan melanggar aturan tempat perdagangan? Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar. Saya melihat seorang lelaki tua jangkung dengan ekspresi agung berjalan cepat bersama beberapa orang. Dia mengerutkan kening dan melirik ke arah Xia Chen dan Kian Sueming, lalu menatap Lily dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Pelayan Fang. Lily berkata dengan hormat, seperti ini. Tuan muda ini datang lebih dulu dan ingin mengajukan kuota VIP terakhir, tetapi Tuan Kian juga ingin mengajukannya. Dia mengatakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, butler Fang merasa gelisah. Kian Sueming bukanlah masalah besar di matanya, tapi Kian Li adalah orang yang merepotkan, dan dia juga pelindung besar pavilion bau-bau dengan mudah menyinggung orang tingkat ketujuh. Ketika petugas melihat direktur pavilion bau-bau maju, dia dengan tenang mundur ke belakang Kian Sueming. Lao Fang, aku tahu aturan pavilion bau-bau mu. Kamu tidak boleh melakukan apapun di tempat perdagangan. Jangan khawatir, aku tidak akan melanggar aturan. Kian Sueming berkata dengan dingin, tapi orang kampung ini bersikap kasar berkomentar dan bersikeras bersaing dengan saya untuk posisi VIP ini. Apa yang Anda usulkan? Butler Fang mengerutkan kening, tetapi segera santai dan berkata Tuan Kian, bagaimanapun juga, pemuda ini datang lebih dulu, jadi dia masih harus mematuhi aturan siapa cepat dia dapat. Namun, ayahmu juga seorang pelindung besar dari pavilion bau-bau saya. Jika Anda benar-benar ingin menjadi tamu terhormat, bagaimana kalau Anda mendiskusikannya dengan Tuan Muda ini sendirian? Tidak peduli apa hasilnya, saya, pavilion bau-bau, tidak akan ikut campur. Dia tidak ingin menyinggung keluarga Kian, tetapi dia tidak bisa menyinggung perasaan Xia Chen. Lagi pula, di hadapan publik, jika tamu lain melihat bahwa dia bertindak tidak adil, mereka pasti akan merasa tidak enak dengan pavilion bau-bau. Oleh karena itu, nadanya berubah, mengarahkan jari di antara mereka berdua. Kian Sueming berpikir bahwa kamu, seekor rubah tua, tidak dapat menyinggung siapapun, tetapi dia juga tahu bahwa pavilion bau-bau tidak dapat menyinggung perasaan Xia Chen demi dia. Jika dia ingin mengusir orang desa ini, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan tenang baiklah, saya mengerti, saya tidak akan mempersulit Anda. Dia menoleh untuk melihat ke arah Xia Chen dan berkata dengan dingin hilbili, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin bersaing denganku? Bagaimana kalau kita membandingkan siapa yang memiliki pil vitalitas lebih banyak di depan pavilion bau-bau dan semua orang di sini? Tidak masalah, siapapun yang bisa menghasilkan pil vitalitas lebih banyak akan menjadi tamu terhormat, bagaimana dengan itu? Oke, Xia Chen tertawa, saran Kian Sueming persis seperti yang dia inginkan. Kian Sueming berbalik dan memberi isyarat, petugas itu diam-diam mengeluarkan tiga tas kain yang menonjol dari tangannya, meletakkannya di atas meja di sebelahnya, dan membuka tas itu. Semuanya berisi pil vitalitas berwarna hijau tua. Ini adalah 300 pil vitalitas. Pavilion bau-bau dapat mengujinya untuk melihat apakah itu cukup, kata Kian Sueming sambil menatap Xia Chen dan tersenyum menghina. Butler Fang mengedipkan mata di belakangnya, dan beberapa anggota staff dari pavilion bau-bau melangkah maju untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, dia berkata ini memang pil 300 vitalitas, dan tesnya benar. Giliranmu, anak desa, jika tidak, keluar dari sini. Xia Chen mencibir, dan dengan tenang mengeluarkan empat tas dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. Kamu berani mengeluarkan 300 pil vitalitas untuk membuatku terlihat malu. Kamu bilang kamu sangat miskin sehingga kamu benar-benar meminta makanan. Ini adalah 400 pil vitalitas. Ambil dan hitung. Dengan jentikan tangannya, tas itu segera terbuka, memperlihatkan pil vitalitas hijau tua di dalamnya. Beberapa anggota staff memeriksa lagi dan serempak berkata 400 pil vitalitas, tesnya benar. Mata semua orang langsung menatap lurus, mengira orang ini benar-benar tidak menunjukkan penampilan aslinya. Dia mengeluarkan 400 pil vitalitas, tetapi matanya bahkan tidak berkedip. Kian Sueming tersenyum sinis kamu kaya, orang kampung. Lanjutkan, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. 500 pil vitalitas. Petugas mengeluarkan 2 tas dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. 600. Xia Chen menjawab tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan 2 tas kain dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. 700. Kian Sueming melambai. Petugas itu ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan 2 tas lagi. 1000. Xia Chen tidak repot-repot melawannya untuk mendapatkan 100, dan hanya melemparkan 4 tas. Semua orang tiba-tiba menghirup udara dingin. Meskipun pil vitalitas adalah pil dasar, itu bukan masalah besar. 1000 pil vitalitas sudah jauh lebih berharga daripada kebanyakan orang yang hadir. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia sangat kaya, sulit dipercaya. Menurutku Tuan Kian tidak bisa dibandingkan dengannya. Ya, Tuan Kian harus mengeluarkan banyak darah jika dia ingin menang melawan orang ini. Meskipun keluarga Kiannya kaya dan berkuasa, begitu banyak pil vitalitas bukanlah jumlah yang kecil. Saya pikir Tuan Kian pasti akan meningkatkan taruhannya. Dia telah menantang Anda sampai saat ini. Jika Anda menyerah, bukankah itu sama dengan ditampar mukanya di depan umum? Saya tidak menyangka akan ada pertunjukan bagus sebelum transaksi dimulai. Haha, meriah sekali. Perhatian semua orang hampir terfokus, dan diskusi menjadi semakin riuh. Banyak orang memandang Xia Chen, mata mereka berkedip-kedip, dan mereka memikirkan segala macam pikiran berdosa. Lily dan kepala pelayan saling memandang dengan mata terkejut. Jun mengira pemuda ini benar-benar memiliki dasar yang kuat. Dia tidak tahu dari kekuatan besar apa dia berasal, jadi aku khawatir Kian Sueming akan mendapat masalah. Ekspresi Kian Sueming akhirnya berubah. Seribu pil vitalitas bukanlah jumlah yang kecil, itu cukup untuk memberikan tekanan padanya. Tuan muda, pengikut di belakangnya maju selangkah dan berbisik, seribu pil vitalitas sudah setengah dari kekayaan kita. Benar-benar tidak layak untuk bertarung dengan orang lain, dan jika saya memberi tahu tuannya tentang hal itu, saya akan aku takut Tuan juga akan dihukum. Mata Kian Sueming menyusut, mengingat kemarahan ayahnya, dia tidak bisa menahan rasa takut, dan dia segera ragu-ragu. Xia Chen mengamati pikiran Kian Sueming dan segera mencibir wah, saya tidak ingin berkompetisi lagi. Apakah Anda seorang pengemis? Anda masih bukan laki-laki. Saya benar-benar meremehkan Anda. Wajah Kian Sueming memerah dan dia menatap Xia Chen dengan kebencian di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu? Ayo, Paman Yang, keluarkan seribu lima belas pil vitalitas, aku akan menghancurkan orang menyebalkan ini sampai mati. Paman Yang tampak malu dan berkata dengan suara rendah Tuan, jangan bertindak karena marah, dia mencoba memprovokasi Anda. Kian Sueming berkata dengan marah kamu boleh menerimanya selama aku memberitahumu. Aku hanya bertaruh padamu hari ini. Aku tidak percaya, keluarga Kianku tidak bisa dibandingkan dengan orang udik desa ini. Paman Yang menghela nafas, mengeluarkan delapan tas kain lagi, dan menaruhnya di atas meja, berpikir bahwa jika Tuan Muda tidak dapat bersaing dengan orang ini, dia masih bisa mendapatkan pil vitalitas ini kembali. Meskipun dia telah kehilangan muka, setidaknya dia akan melakukannya tidak perlu kehilangan harta benda apapun. Dalam sekejap mata, Pavilion Beibau menyelesaikan verifikasi jumlah pil vitalitas, dan mata semua orang terfokus pada Xia Chen. 1.500 pil vitalitas sudah merupakan sejumlah besar uang masih menolak. Saya melihat Xia Chen perlahan mengeluarkan tas dari tangannya, satu demi satu. Dia tidak tahu berapa banyak kantong pil vitalitas yang terkandung di bawah jubah, dan semua orang terdiam. Baru setelah tas kedelapan diletakkan di atas meja, Xia Chen berhenti pengemis, Kamu terlalu lemah. Aku tidak punya niat bermain denganmu lagi. Aku hanya akan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu. 1.800 pil vitalitas. Periksa jumlahnya. Bar. Pikiran semua orang berdengung saat mereka terpesona oleh bom Xia Chen. 1.800 pil vitalitas adalah sebuah kekayaan bahkan jika ditempatkan di sekte besar. Mata lili penuh dengan bintang-bintang kecil, dia memandang Xia Chen dengan kagum, memikirkan tentang bantal bersulam, Kamu benar-benar mengejutkanku, aku ingin tahu anak siapa kamu, dan apakah kamu sudah menikah atau belum, oke, meskipun kamu masih kecil nak, selir, aku juga melakukannya. Mata kepala pelayan kesemutan, dan dia terus berpikir dalam hatinya pelindung yang hebat, pelindung yang hebat, selama saya, Pavilion Beibau, dapat memenangkan orang ini, mengapa tidak khawatir tentang menghasilkan banyak uang. Kesempatan untuk dipromosikan menjadi wakil master pavilion. Wajah Kian Sueming menjadi gelap, dan matanya menjadi merah darah. Namun jika semua pil vitalitas digunakan untuk membeli satu VIP saja, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Anda hanya menatap sambil melihat orang lain berdagang? Tetapi jika dia menyerah begitu saja, itu akan menjadi kehilangan muka. Bagaimana dia bisa rela melakukannya? Tiba-tiba, Paman yang meraih lengan Kian Sueming, dan berkata kepada Xia Chen yang mulia sangat kuat. Kami bersedia mengaku kalah. Kami akan pergi sekarang dan mengucapkan selamat tinggal. Paman yang, saya tidak kalah, mengapa saya harus pergi? Kian Sueming meronta. Tuan, ikuti saya, jangan tertipu olehnya, Anda bukan tandingannya, kata Paman yang dengan cemas. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Xia Chen tidak terduga, dan dia takut Tuan mudanya telah jatuh ke dalam perangkap orang lain sejak awal. Kian Sueming menatap Xia Chen dengan enggan, merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Xia Chen berkata dengan tenang kamu pengemis, aku benar-benar kecewa padamu. Kupikir kamu punya banyak uang, tapi sekarang tampaknya kamu benar-benar orang miskin. Tidak masalah, aku tidak mau uang kupil vitalitas, meskipun saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Bagaimana, Anda tidak memiliki masa depan dalam hidup ini? Wajah Kian Sueming berubah drastis. Sindiran Xia Chen seperti jarum yang sangat tajam, menembus keraguan terakhir di hatinya hingga berkeping-keping. Dia berteriak dengan mata merah Hilbili, kamu berani meremehkanku. Aku ingin mengikutimu. Di akhir kompetisi, saya tidak yakin Anda masih memiliki pil vitalitas. Dia berteriak dengan tegas Paman Yang, berikan aku pil vitalitas. Tuan, jangan bertindak karena marah. Paman yang terlihat jelek. Kamu tidak berani mendengarkanku. Kian Sueming berkata dengan keras. Paman yang tidak punya pilihan selain mengeluarkan lima tas dan menyerahkannya kepada Kian Sueming. Dia memandang Xia Chen dengan mata yang sangat penuh kebencian, berpikir bahwa sebaiknya Anda tidak mempermainkan Tuan Muda kami, jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Kian Sueming mengambil tas itu, melemparkan semuanya ke atas meja, dan berteriak 2000 pil vitalitas. Semua orang memandangnya dengan kaget. Semua orang dapat melihat bahwa Kian Sueming telah menghabiskan banyak uang. Diperkirakan 2000 pil vitalitas ini adalah seluruh kekayaan bersihnya. Xia Chen menunjukkan senyuman yang kejam. Dia mengejek Kian Sueming beberapa kali untuk mendapatkan efek ini. Karena Kian Sueming berani memprovokasi dia, bagaimana mungkin Xia Chen melepaskannya. Dia meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan dua tas kain, dan meletakkannya di atas meja. Semua orang memandangnya dan hampir berhenti bernapas. Sekarang Xia Chen dan Kian Sueming sama-sama mengeluarkan 2000 pil vitalitas. Situasinya sudah imbang. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak tahu apakah Xia Chen masih bisa meminum pil vitalitas lainnya. Xia Chen mengulurkan tangannya ke lengannya lagi. Ada lubang tanpa dasar di dalamnya, berisi pil vitalitas yang tak terhitung jumlahnya. Kian Sueming menatapnya dengan sangat gugup, matanya merah darah. Dia sekarang tidak punya uang, dan kedua belah pihak seimbang. Apakah Xia Chen dapat memproduksi pil vitalitas lagi adalah inti yang mendukung semua kepercayaan dirinya. Tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa mengeluarkannya Kian Sueming terus berpikir dalam benaknya, seolah dia kesurupan. Namun, faktanya masih mengecewakannya. Xia Chen mengulurkan tangannya lagi, dan ada sekantong pil vitalitas lagi di tangannya. Semua orang berseru dan menatap Kian Sueming dengan mata menyedihkan. Saya khawatir Tuan Kian akan kalah. Dibandingkan sekarang, dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga martabatnya. Sudah berakhir, aku masih tersesat Kian Sueming tampak kosong, bibirnya bergetar, dan dia ingin mencari tempat untuk masuk. Paman yang menghela nafas lega, berpikir bahwa selama 2.000 pil vitalitas tidak hilang, Tuan muda akan kehilangan muka hanya masalah kecil. Tiba-tiba, Xia Chen meletakkan kembali kantong pil vitalitas ke dalam pelukannya dan berkata perlahan maaf, tiba-tiba saya tidak ingin menjadi tamu terhormat lagi. Lebih baik saya memberikannya kepada Tuan Kian. Lily, kamu bisa mengatur tempat duduk biasa untukku. Wajah Kian Sueming tiba-tiba berubah. Dia telah menghabiskan semua pil energinya, tapi dia masih bukan tandingan Xia Chen dan dipermalukan di depan umum. Tapi Xia Chen tiba-tiba menyerah di saat-saat terakhir, yang berarti dia tidak hanya kehilangan martabatnya, tapi dia juga menghabiskan semua pil vitalitasnya untuk membeli kursi VIP yang tidak berguna. Semua orang terdiam, menatap Xia Chen, berpikir bahwa orang ini benar-benar kejam. Dia tidak hanya menginjak-injak martabat Kian Sueming, tetapi dia juga ingin membuat orang kehilangan kekayaannya. Apakah dia tidak takut menyinggung Tuan Kian? Lily tertegun sejenak, memandang Xia Chen seolah-olah dia tidak mengenalnya. Pada saat ini, dia masih sedikit meremehkan Xia Chen sebagai bantal bersulam, tolong ikut aku. Xia Chen bahkan tidak melihat ke arah Kian Sueming, dan mengikuti Lily dengan tenang menuju aula. Berengsek! Kamu berani menipuku? Siapa namamu? Keluarga Kianku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kian Sueming meraung histeris. Dia kehilangan uang dan orang-orang hari ini, dan kemarahannya yang hebat hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Xia Chen tidak menanggapinya sama sekali, bahkan tidak menoleh. Sialan! Kian Sueming merasakan darahnya melonjak dan hendak mengalir ke depan. Paman yang dengan cepat menangkapnya dan berkata, Tuan, jangan impulsif. Ayo kembali dan lapor ke Tuannya. Balas dendam hari ini harus dilunasi, 10 kali lipat atau 100 kali lipat kembali. Wajah tua butler Fang tampak mekar, dan dia berkata sambil tersenyum Tuan Kian, masalah tidak diperbolehkan di tempat perdagangan. Jika kalian berdua memiliki perselisihan, kalian dapat menunggu sampai perdagangan selesai dan pergi untuk menyelesaikannya, itu dirimu sendiri. Jakun Kian Sueming bergetar putus asa, dan setelah sekian lama, dia menelan udara di tenggorokannya, dan giginya hampir patah, dan dia mengeluarkan beberapa kata, oke, saya akan menunggu, selama orang ini ada masih di kota Yunyang, aku ingin dia makan sebanyak yang dia bisa dan memuntahkannya untukku. Butler Fang berpikir dalam hati bahwa meskipun anda mati bersamanya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia tersenyum dan mengeluarkan kartu emas dari tangannya Tuan Kian, ini kartu VIP anda. Harap simpan. Kian Sueming hampir memuntahkan seteguk darah, mengambil kartu VIP yang dia beli seharga 2000 pil vitalitas, dan pergi dengan getir bersama Paman Yang. Di bawah bimbingan lili, Xia Chen duduk di kursi di tengah, dengan pemandangan luas dan dia bisa melihat situasi di meja perdagangan semaksimal mungkin. Menutup matanya, Xia Chen bisa merasakan tatapan berapi-api dan menyelidik datang dari belakangnya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Mata ini penuh dengan keserakahan dan perhitungan. Xia Chen mencibir diam-diam, mengetahui bahwa persaingan dengan Kian Sueming barusan, mengungkapkan sejumlah besar pil vitalitas, telah membuat orang serakah. Saya khawatir setelah transaksi selesai hari ini, akan ada banyak masalah, dan masalah besar pembunuhan tidak bisa dihindari. Sejak pembunuhan besar-besaran di kota Maplewut, metode Xia Chen menjadi jauh lebih kejam, dan pemahamannya tentang kekejaman di jalan semakin dalam. Bagaimanapun, sekarang dia sendirian, dan identitas aslinya telah ditutup-tutupi, dan tidak ada yang mengenalnya, kamu bisa menjadi tidak bermoral. Rekan Tao, cara yang bagus untuk menghukum Kian Sueming itu, ini sangat memuaskan, aku mengagumimu. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari sampingnya. Xia Chen membuka matanya dan melihat seorang lelaki tua duduk di sebelahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Haha, tidak apa-apa. Hanya saja uang itu hanya mencari masalah. Bukankah sesama penganut Tao takut akan balas dendam keluarga Kian? Lelaki tua itu berkata, Meskipun nama ilmiah Kian bukanlah apa-apa, ayahnya, Kian Li, adalah master asli tingkat ketujuh, dan Kian Li sangat protektif, kekurangannya. Rekan Tao mendisiplinkan putra satu-satunya, tapi hati-hati. Xia Chen mengangguk ringan terima kasih, rekan Tao, karena telah memberi tahu saya. Tidak masalah, saya akan berhati-hati. Orang tua itu terkejut ketika dia melihat bahwa dia tidak takut sama sekali. Dia berpikir bahwa karena orang ini berani menyinggung keluarga Kian, dia pasti sangat percaya diri dan tidak boleh diremehkan. Xia Chen berhenti berbicara dan diam-diam berlatih Ki. Setelah makan lagi, semakin banyak praktisi yang datang satu demi satu, kursi di aula dipenuhi orang. Bahkan ruang VIP di lantai dua dibuka aula siapa orang-orang di ruangan itu. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian rapi dengan penampilan kuat dan seorang pelayan dengan sosok dan wajah yang baik keluar dari balik layar dan berdiri di atas meja perdagangan. Segera, seberkas cahaya putih bersinar, menerangi meja perdagangan dengan terang. Tidak ada yang tahu alat peraga apa yang digunakan. Pelayan itu berdiri di belakang pria itu, memegang nampan coklat berisi sesuatu yang ditutupi kain merah. Aula berangsur-angsur menjadi sunyi, dan pria yang cakap itu mengepalkan tinjunya kepada semua orang. Selamat datang semua rekan tau untuk menghadiri pameran dagang pavilion Baibao kami. Saya Song Suli, wakil master pavilion Baibao, dan juga akan bertanggung jawab untuk memimpin pameran hari ini pameran dagang. Saya harap ini bisa membuat sesama penganut tau bahagia. Dia berhenti di sini, dan terdengar tepuk tangan meriah di aula. Song Suli berkata izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Pameran dagang hari ini tidak hanya memiliki berbagai macam barang yang dibutuhkan semua teman tau, tetapi juga setelah barang biasa diperdagangkan, ada juga barang berharga. Jangan sampai ketinggalan. Jika setelah perdagangan selesai, di mana barangnya? Jika Anda belum menemukan sesuatu yang Anda puas, ajukan saja dan harganya cocok, dan saya, pavilion Baibao, pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu pencarian, untuk itu. Selain itu, kami juga akan mengadakan sesi perdagangan khusus untuk Anda setelah pertemuan tersebut. Anda hanya perlu membayar 20 pil vitalitas untuk berpartisipasi. Semua orang mendengarkan dengan tidak sabar, dan banyak orang berteriak mulailah berdagang dengan cepat, saya telah menunggu lama sekali. Xia Chen berpikir dalam hati, pavilion Baibao ini cukup teduh, dan transaksi mandiri antar biksu sebenarnya memerlukan penarikan 20 pil vitalitas. Jangan tidak sabar semuanya, kita akan segera mulai. Song Suli tersenyum tipis dan mengambil nampan dari pelayan di belakangnya, item pertama yang diperdagangkan malam ini adalah ramuan rumput darah hitam, dengan itu. Rumput darah hitam keduanya dapat digunakan untuk membuat ramuan, atau dapat diminum secara langsung. Ini memiliki efek penyembuhan yang baik pada luka dalam dan luar. Harga minimum adalah 30 ramuan vitalitas, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5. Dia meletakkan nampan itu di atas meja perdagangan, lalu membuka kain merahnya. Di dalamnya ada tanaman mirip ginseng yang panjangnya sekitar satu kaki, tapi warnanya ungu dan hitam, dan bau obat yang samar menyebar. 35 pil vitalitas. Seseorang di aula segera meneriakkan harganya. 40 pil vitalitas. Seseorang segera menaikkan harganya lagi. Dalam sekejap mata, harganya naik menjadi 50 pil vitalitas. Song Suli melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Semakin panas penawarannya, semakin besar keuntungan pavilion Baibao. Xia Chen hanya menonton dengan tenang, dia sudah memiliki rumput darah hitam dan tidak perlu membeli lagi. Setelah berdebat lama, rumput darah hitam akhirnya diakuisisi oleh seorang kultifator biasa yang terlihat seperti seorang sarjana konfusianisme dengan imbalan 65 pil vitalitas. Kemudian rumput darah hitam disajikan sebagai roti, dan kemudian pelayan secara pribadi mengirimkannya ke kursi petani biasa, membayar uang dan mengirimkan barang di tempat. Selanjutnya, Song Suli melelang lebih dari selusin ramuan. Meskipun harga cadangan semakin tinggi, persaingan menjadi semakin ketat, hampir semua ramuan ini dijual dengan harga tinggi dari 100 pil vitalitas dan 2 ramuan yang tidak ada dalam tumpah ruah. Setelah perdagangan obat mujarab berakhir, perdagangan obat mujarab dasar yang sudah jadi dimulai. Kebanyakan dari obat tersebut adalah obat mujarab penyembuhan dan pemulihan. Ini jelas dipersiapkan bagi para praktisi untuk pergi ke tempat-tempat kuno Tibet. Tapi kali ini, Xia Chen tidak membuat kesepakatan. Dengan kemampuannya saat ini, tidak menjadi masalah untuk menyempurnakan sebagian besar ramuan dasar yang sudah jadi, dan tidak perlu membelinya secara terpisah. Satu jam kemudian, perdagangan obat mujarab berakhir, dan perdagangan berbagai senjata dimulai. Walaupun senjata-senjata tersebut bukan senjata sakti, namun juga tercemar dengan ciri-ciri beberapa senjata sakti, misalnya ada yang dapat memotong besi seperti lumpur dan sangat tajam, ada yang dapat mengeluarkan api dan dapat membakar sasarannya, bahkan ada yang dapat mengeluarkan suara keras, mengeluarkan suara dan menggunakan suara untuk menyerang musuh, dapat dikatakan memiliki segalanya, dan saya tidak tahu dari mana pavilion Baibao mengumpulkannya. Song Lishu memperkenalkan senjata tersebut dengan jelas dan menggambarkan karakteristik senjata tersebut dengan cara yang sangat memikat. Semua orang begitu bersemangat hingga mereka ingin menghabiskan seluruh uang mereka untuk bersaing, dan segera serangkaian perang penawaran yang sengit dimulai. Transaksi berlanjut, dan setelah beberapa saat, pelayan lain datang membawa nampan. Song Suli tersenyum dan berkata rekan-rekan tahu, apakah kamu lelah terus-menerus memperdagangkan ramuan dan senjata? Mari kita ubah selera kita. Dia membuka kain merah di nampan dan melihat sepotong kayu seukuran kepalan tangan diletakkan di dalamnya. Permukaannya bergelombang, tapi di bawah cahaya, ada cahaya hijau redup, yang tampak sedikit luar biasa. Ini kayu Yuan Xing. Tidak hanya lebih keras dari baja, tapi yang lebih langka lagi adalah balok kayu ini memiliki ketangguhan yang sangat baik. Jika digabungkan dengan bahan lain, sifat pertahanannya akan sangat meningkat. Ini sangat bagus bahan pembuatan senjata. Kayu Yuan Xing memiliki harga dasar 100 pil Yuan Qi, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10. Song Suli memperkenalkan. Mata Xia Chen berbinar, kayu Yuan Xing ini adalah bahan terbaik baginya untuk menghaluskan kulit beruang bergigi retak. Dia benar-benar tidak dapat menemukannya dimanapun meskipun dia memiliki sepatu besi harus menggunakan kayu Yuan Xing ini. Memenangkan kayu di lelang. 110 pil vitalitas. Dia berkata tanpa berpikir. Tidak ada suara di aula. Sebagian besar orang datang ke sini untuk gusang. Yang mereka butuhkan adalah senjata dan ramuan, tetapi mereka tidak tertarik dengan bahan pemurnian senjata. 110 koin sekali, kata Song Liz Hu keras. Setelah berhenti sejenak dan melihat tidak ada yang menawar, Song Liz Hu berkata lagi 112 kali. Tiba-tiba, suara samar wanita terdengar dari ruang VIP di lantai 2 130 pil vitalitas. 130 pil vitalitas. Seseorang menawar 130. Apakah ada rekan Tao yang ingin menawar? Song Suli segera mengulangi, dengan nada lega dalam nadanya jika Xia Chen membayar 110. Jika Anda membeli kayu Yuan Qingzi dengan harga satu buah, pavilion Beibau tidak dapat menghasilkan banyak keuntungan. 150 pil vitalitas. Kata Xia Chen dengan tenang. 150 pil vitalitas. Apakah ada rekan Tao lain yang menawar? Song Suli berteriak lagi. Wanita di ruang VIP di lantai 2 mencibir, tampak meremehkan pertarungan Xia Chen 200 pil vitalitas. 200, naikkan saja harganya 50. Ada ledakan kegembiraan di aula, dan banyak orang melihat ke arah kursi VIP, tetapi tidak dapat melihat apapun kecuali tirai gelap. Xia Chen mengangkat alisnya. Dari suara wanita itu, dia mendengar sedikit provokasi, jadi dia tersenyum ringan 300. Wanita itu menaikkan harganya sebanyak 50, jadi dia menaikkan harganya sebanyak 100. Semua orang kembali bersemangat, tetapi tidak banyak orang yang terkejut. Penampilan kekuatan Xia Chen sebelumnya sangat mengejutkan. Banyak orang memandang Xia Chen dengan iri, berpikir bahwa dia kaya dan berkuasa. Song Suli tersenyum di seluruh wajahnya, dia mengira sepotong kayu Yuan Xing ini akan berharga mahal jika dia bisa menjualnya seharga 200 pil Yuan Qi harga menjadi 300. 500. Wanita di ruang VIP di lantai 2 terdiam sejenak dan tiba-tiba berkata, dengan sedikit nada marah di suaranya. Xia Chen menaikkan harga sebesar 100, jadi dia langsung menaikkan harga sebesar 200. Ini bukan lagi proses penawaran, tetapi upaya yang disengaja untuk menekan Xia Chen. Bagaimana mungkin Xia Chen takut padanya? Dia segera mengikuti tanpa ragu-ragu seribu. Dia segera menaikkan harganya menjadi 300. Semua orang menghirup udara dingin, mengira orang ini benar-benar galak. Ada keheningan di ruang VIP. Rupanya, wanita itu tidak menyangka tawaran Xia Chen begitu keras. Seribu pil vitalitas? Apakah ada rekan Tao yang menawarnya? Song Suli hampir tertawa lebar. Kayu Yuan Qing Si, yang bernilai paling banyak 200 pil vitalitas, dijual seharga ribuan seratus keuntungan. Di ruang VIP lantai 2, empat wanita sedang duduk tegak. Wanita yang duduk di tengah berusia 30-an, kulitnya putih dan terawat, serta alisnya tinggi, membuatnya terlihat sangat keren. Di balik tirai hitam, dia menatap dingin ke arah Xia Chen di bawah jubah di aula. Wajah wanita itu marah, matanya sangat dingin, dan dia berkata perlahan kamu benar-benar berani mencuri sesuatu dari sekte Loyuku. Bagus sekali, saya ingin melihatnya. Mari kita lihat kekuatan apa yang Anda miliki. Kakak Senior Chen, tenanglah. Itu hanya kayu Yuan King. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak pil Yuan Qi. Lagi pula, barang-barang berharga masih tertinggal. Kita harus menjaga kekuatan kita, dan sekte Haoran belum mengambil tindakan. Mereka adalah lawan kita. Wanita berbintik-bintik itu berbisik. Kakak Senior Chen ragu-ragu, cahaya dingin muncul di matanya, dan mengangguk setelah beberapa saat oke, anggap saja orang ini sebagai tawar-menawar. Sebenarnya, saya tidak harus memiliki kayu Yuan Xing ini, tapi terakhir kali kakak muda Lin ingin memperbaikinya, saya bilang akan lebih baik memiliki kayu Yuan Xing, jadi saya memutuskan untuk membelinya. Nada suaranya cukup serius, dan dia sepertinya menaruh perhatian besar pada kakak muda Lin. Wanita berbintik-bintik itu tersenyum dengan sungguh-sungguh kakak Senior Chen, apa masalahnya menginginkan kayu Yuan King Xi ini? Mengapa marah? Setelah pertemuan perdagangan selesai, kita bisa menghabisi orang dan menyita harta karun itu. Pokoknya, selama mereka tidak melakukannya dari tujuh sekte, kami tidak akan ada masalah. Nada suaranya tenang dan dia tidak peduli dengan pembunuhan dan perampokan. Kakak Senior Chen mengangguk oke, kita akan membicarakannya nanti. Sekarang mari kita manfaatkan orang ini. Seribu pil vitalitas sekali. Song Su berkata dengan keras, dan setelah beberapa saat dia berkata dua kali dengan seribu pil vitalitas. Dia berhenti sejenak, dan ketika dia melihat tidak ada gerakan di ruang VIP, mengetahui bahwa pihak lain telah menyerah. Dia memukul ikan kayu di meja perdagangan dengan palu kecil seribu pil vitalitas. Kesepakatan selesai. Segera, kayu Yuan Xing dibungkus dan dikirim ke Xia Chen dengan senyuman oleh seorang pelayan cantik. Xia Chen mengeluarkan sepuluh tas kain, menyerahkannya kepada pelayan, dan kemudian meletakkan kayu Yuan Xing Xi di ruang penyimpanan, merasa lega. Dengan kayu Yuan Xing, dia yakin bisa menyempurnakan kulit beruang gigi sumbing menjadi pakaian kulit pertahanan. Sekarang Xia Chen telah membeli apa yang dia inginkan, dia tidak perlu khawatir. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah dia dapat menemukan harta karun lainnya. Song Suli melelang lebih dari selusin item bahan pemurnian senjata, tetapi hasil lelangnya tidak bagus. Hanya beberapa orang yang merespons. Xia Chen menonton dari penonton dan merasa bahwa itu hanya rata-rata dan tidak menyukainya. Setelah beberapa saat, pelayan lain datang. Song Suli mengambil nampan di tangannya dan berkata dengan keras rekan-rekan Tao, ini adalah bahan pemurnian senjata terakhir. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Inilah yang secara tidak sengaja dilakukan oleh para tetua kami dari pavilion Baibao ditemukan. Ini adalah hal yang aneh, tetapi bahkan penilai yang berpengalaman pun tidak tahu apa itu. Tapi yang pasti hal aneh ini pasti tidak biasa. Jika ada teman Tao yang cerdas bisa mengenalinya, dia akan mendapat manfaat besar. Harga awalnya adalah 100 pil vitalitas, dan harganya tidak boleh kurang dari 10. Saat dia berbicara, dia membuka kain merah di nampan, memperlihatkan benda hitam berbentuk tidak beraturan di dalamnya, tampak seperti sepotong besi tua, tanpa keanehan dan tidak mencolok. Semua orang memandangi potongan besi tua itu dengan curiga, tetapi tidak ada yang menyebutkan harganya untuk sementara waktu. Meskipun 100 pil vitalitas tidaklah banyak, namun itu juga bukan jumlah yang kecil. Jika digunakan untuk membeli sepotong besi tua yang tidak diketahui asalnya, itu tidak sepadan. Saya pikir Anda, Pavilion Beibau, tidak di sini untuk membodohi kami. Ambil saja sepotong besi tua dan ingin 100 pil vitalitas. Xia Chen juga melihat besi tua itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada banyak sekali perkenalan tentang para jenius dan harta karun di buku Surga dan Keajaiban, dan ada lebih banyak lagi perkenalan tentang berbagai jenis bahan besi, tetapi tidak ada yang luar biasa dari karya ini, dari besi. Meskipun dia memiliki pil vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, tapi saya tidak akan membelinya secara acak. Tiba-tiba, Tumpah Ruah itu bergerak, menyampaikan perasaan telepati yang aneh. Eh, Xia Chen terkejut, dan kemudian matanya berbinar. Hal yang dapat membuat Tumpah Ruah menyampaikan perasaan pasti merupakan harta yang nyata, seperti keajaiban ajaib dari buku Surgawi. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, suara laki-laki yang jelas terdengar dari antara para VIP di lantai atas 120 pil vitalitas. Song suli dihadapkan pada rasa malu karena tidak ada yang membelinya. Mendengar ini, dia merasa segar dan berpikir bahwa seseorang akhirnya membelinya. Nenek, bahkan pemilik pavilion tidak dapat mengenali pecahan besi ini, tetapi dia tetap menjualnya itu untuk 100 pil vitalitas. 150 pil vitalitas, kata Xia Chen. Semua orang memandangnya dengan heran, bertanya-tanya apakah orang kaya ini mengetahui potongan besi tua ini. Tapi seluruh tubuh Xia Chen ditutupi jubah, dan tidak ada yang bisa melihat wajah atau ekspresinya dengan jelas, dan tidak ada yang bisa menebak. 200 pil vitalitas, kata pria di antara tamu-tamu terhormat itu. Ada kemauan yang tak tertahankan dalam nadanya, yang membuat orang merasa kata-katanya seperti baja. 500 pil vitalitas, Xia Chen tidak mau berdebat lagi dan hanya menaikkan harganya sebanyak 300. Dia tidak memiliki keuntungan lain selain lebih banyak uang. Jika dia menaburkan banyak pil vitalitas, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan pingsan. Orang ini luar biasa, semua orang iri dan cemburu. Di ruang VIP, seorang pria kurus berpakaian hijau melihat besi tua melalui tirai, dan kemudian ke Xia Chen. Alisnya tajam dan bibirnya tipis, menunjukkan ekspresi tegas, tetapi pada saat ini, ada sedikit keraguan di matanya yang ramping. Dia berkata pada dirinya sendiri apakah Anda ingin terus bersaing dengan orang ini. Lupakan saja, saya tidak yakin bagaimana meteorit legendaris bisa muncul di pameran perdagangan kecil ini. Tidak ada gunanya membayar lebih untuk pil vitalitas. Itu sepadan, tapi kelakuan orang ini agak aneh. Kenapa dia membeli besi tua ini? Apakah dia melihat petunjuknya? Setelah transaksi selesai, saya akan bertanya kepadanya. Jika besi ini benar-benar meteorit, saya akan langsung menghabisinya dia. Song Suli berteriak tiga kali, tetapi tidak ada yang menjawab, sehingga besi tua itu jatuh ke tangan Xia Chen. Kali ini yang mengantarkan setrika bukanlah seorang pembantu, melainkan seorang lelaki kuat. Xia Chen menyadari alasannya setelah mengambil potongan besi itu. Potongan besi itu sangat berat. Transaksi bahan pemurnian senjata akhirnya selesai, dan semangat semua orang terangkat. Mereka tahu bahwa bagian terakhir dan terpenting dari pameran perdagangan akan datang berikutnya, dan pelelangan barang berharga akan dimulai. Saat barang-barang berharga yang sangat berharga ditempatkan di meja perdagangan, ditambah dengan penjelasan provokatif Song Suli, suasana penawaran di pameran perdagangan segera mencapai klimaks, dengan suara penawaran datang dan pergi, dan itu sangat panas. Di antara barang-barang berharga ini, ada baju besi lunak yang kebal terhadap air dan api dan memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Satu set lengkap petir tak terlihat, alat lima elemen yang dapat dengan cepat memulihkan keterampilan, dan keterampilan instan tanpa nama bisa jadi mengatakan bahwa semuanya tersedia. Bahkan Xia Chen sangat bersemangat dan hampir berpartisipasi dalam penawaran. Tapi Xia Chen akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang dia menginginkan keterampilan, harta karun, dan ramuan. Dia juga memiliki banyak sekali dan bisa menciptakan hal-hal yang tidak terbatas. Di akhir pameran perdagangan, hampir semua orang telah mengambil tindakan. Barang-barang berharga telah ditawar, dan harga melonjak drastis. Namun, totalnya hanya ada selusin barang berharga. Akibatnya, sebagian besar dibeli oleh para VIP di lantai dua. Sedangkan bagi kebanyakan petani biasa, mereka hanya bisa melihatnya dengan rasa iri. Walaupun mereka juga ingin membelinya, mereka hanya bisa menoleh ke belakang dan menghela nafas karena nilainya tidak cukup. Tentu saja, mau tidak mau ada sebagian orang yang ingin menghabisi orang dan merampas harta karun. Transaksi tersebut berlangsung selama setengah jam, dan hampir selesai. Song Suli berjalan ke atas panggung, dan seorang pelayan sudah menunggu dengan nampan. Song Suli tersenyum tipis rekan-rekan tahu, ini adalah barang berharga terakhir di seluruh pameran perdagangan. Ini juga merupakan barang paling berharga di antara barang-barang yang kami perdagangkan, malam ini. Apakah kamu ingin tahu apa harta karun itu? Ia sengaja merahasiakannya hingga setelah menunggu lama dan semua orang mulai tidak sabar, ia membuka kain merah di nampan dan mengambil jimat kertas kuning seukuran telapak tangan di dalamnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fulu, semua orang berkata serempak, mata mereka tiba-tiba dipenuhi kegembiraan dan api. Song Suli berkata dengan bangga ini adalah jimat S yang dapat digunakan tiga kali. Meskipun ini hanya senjata sihir semu, dari segi kekuatan, itu benar-benar sebanding dengan harta karun biasa. Yang paling penting adalah jimat S ini dapat digunakan bahkan jika diperoleh. Pemain juga dapat menggunakan Ki untuk menstimulasinya, dan kekuatannya di luar imajinasi. Itu juga merupakan harta terakhir dari transaksi kita malam ini. Saya umumkan bahwa harga terendah adalah 2.000 pil vitalitas, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100. Si Achen juga kaget. Jimat S ini memang senjata sihir semu yang bagus. Dan dari segini lainnya, Ice Talisman yang bisa digunakan tiga kali ini bukan hanya yang termahal dari semua item yang diperdagangkan, tapi juga lebih tinggi dari Fire Talisman yang diberikan oleh wanita misterius itu. Fire Talisman hanya dapat digunakan sekali. Meskipun di mata para biksu supernatural, senjata sakti palsu bukanlah apa-apa, di antara para biksu yang didapat, jimat sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang memperebutkannya. Setelah Song Suli selesai berbicara, tidak ada respon di aula untuk waktu yang lama. Semua orang melihatku, dan aku melihatmu, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Meskipun Ice Talisman bagus, jika kamu tidak melakukannya punya cukup pil vitalitas, kamu hanya bisa menatap. Harga dasar 2.000 pil vitalitas lebih dari seluruh kekayaan bersih kebanyakan orang. Jimat ini ditakdirkan untuk dimiliki oleh para VIP atau orang-orang yang berkuasa dan berkuasa. Xia Chen juga sedikit ragu-ragu. Meskipun dia memiliki Fire Talisman, tidak ada yang akan memiliki terlalu banyak senjata sudo magis seperti talisman. Terlebih lagi, jika Fire Talisman digunakan bersama dengan Ice Talisman, dua suhu ekstrim akan bertabrakan dan kekuatannya akan sama. Namun jika Ice Talisman difoto, kemungkinan besar ia akan menjadi sasaran kritik publik. Ia sudah cukup dikenal publik dan telah menimbulkan banyak potensi krisis. Bukan hal yang baik jika semua kekuatan mengincarnya. 2.100 pil vitalitas. Sebuah suara ragu memecah ketenangan. Semua orang melihat sekeliling dan melihat seorang lelaki tua dengan pakaian mewah mengangkat tangannya. Orang tua ini memiliki sumber keuangan yang besar. Dia baru saja membeli beberapa senjata ampuh selama pelelangan barang-barang biasa. Melihat tatapan semua orang padanya, lelaki tua itu tersenyum mengejek. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin membeli Ice Talisman dengan harga ini, tetapi jika dia tidak mengujinya, dia akan selalu merasa gatal di hatinya. 2.200 pil vitalitas. Seseorang segera mengikuti dan berteriak. 2.400 pil vitalitas. 2.800 pil vitalitas. Koma. Dalam sekejap mata, suara penawaran mulai terdengar satu demi satu di seluruh tempat perdagangan. Harga terus meningkat, dan persaingan menjadi sengit. Pria berbaju hijau dan vaksi Luoyu di ruang VIP juga mulai menawar, dan harga Ice Talisman segera dinaikkan menjadi 5.000 buah. Penawaran akhirnya meredah, kecuali beberapa ruang VIP dan kekuatan yang kuat. Kebanyakan orang berhenti dan hanya bisa menyaksikan persaingan orang lain dengan rasa iri dan benci. 7.000 pil vitalitas. Tiba-tiba, suara dingin dan arogan terdengar dari ruang VIP. Suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang diam-diam mendecahkan lidah mereka dan melihat ke ruang VIP tanpa sadar, tetapi tentu saja mereka tidak dapat melihat apapun. Xia Chen mencibir. Dia bisa dengan jelas mendengar suara dingin dan arogan ini tidak lain adalah kakak senior Ki yang mendominasi dari sekte Haoran. Xia Chen masih ragu pada awalnya, tetapi setelah mendengar suara ini, dia segera mengambil keputusan. Bahkan jika dia membeli jimat es dan menyianyiakannya, tidak mungkin dia bisa menyimpannya untuk sekte Haoran. Dia hendak berbicara. Tiba-tiba, suara kakak senior Chen dari sekte Luoyu keluar 7.500 pil vitalitas. Oh, Xia Chen tidak tahu bahwa kakak senior Chen adalah murid dari sekte Luoyu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, berpikir bahwa wanita ini berani menantang sekte Haoran, jadi dia sepertinya memiliki banyak latar belakang. 7.800 pil vitalitas. Pria berbaju hijau juga berbicara, tapi dia tidak menaikkan harganya terlalu banyak. Suara dingin dan arogan dari kakak senior Ki sekali lagi datang dari ruang VIP sekte Haoran 9.000 pil vitalitas. Di kamar single, kakak senior Ki tampak menghina dan berbisik, gadis-gadis dari sekte Luoyu itu, beraninya kamu menantang sekte Haoran kami. Kali ini, beri tahu mereka betapa kuatnya kami. Yan Bing berdiri di belakangnya dan berkata kakak senior Ki, kita harus berhati-hati. Kali ini ketika kita memasuki Tibet kuno, sekte Luoyu adalah lawan terbesar kita. Meskipun Chen Lan dan yang lainnya tidak khawatir, kakak perempuan mereka zanting-ting tapi dia sudah mencapai level ke-7, dan dia telah menguasai keterampilan unik sekolah Luoyu, pedang pemecah hati, dan dia adalah pria tangguh. Kakak senior Ki menganggup dan berkata saudara muda Yan, jangan khawatir, saya mengetahuinya dengan baik. Kita tidak perlu takut pada mereka. Kakak senior Ling Luotian telah mengirim pesan dan akan segera tiba di sana. Dia setengah selangkah lagi lusa di level ke-8, jadi kita masih punya peluang terbaik untuk menang. Yan Bing menganggup dan berhenti bicara. Di ruang VIP vaksi Luoyu, beberapa wanita mengertakkan gigi. Chen Lan berkata dengan getir saya kira vaksi haoran pasti akan mencegat kita. Bajingan ini, kekuatan kita tidak sebaik mereka. Jika kita membiarkan mereka mengambil gambar jimat S itu lagi, jika mereka memasuki wilayah kuno Tibet, kita tidak akan bisa menempatinya. Murah sekali. Wanita berbintik-bintik itu berkata kakak senior Chen, 9000 pil vitalitas sudah menjadi keuntungan kita. Jika kita mengeluarkan semuanya, bahkan pemulihan dan penyembuhan akan sia-sia. Selain itu, sekte haoran juga harus memiliki keuntungan. Jika kita bersaing dengan mereka, kita pasti akan kalah, tapi biarkan sekte si efeng menatapnya dengan mata penuh semangat, mengapa tidak mundur selangkah dan menunggu kakak senior Zan berdamai sebelum membiarkan dia memikirkan solusinya. Chen Lan berpikir lama, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia mengangguk tak berdaya. Melihat faksi Luoyu terdiam untuk waktu yang lama, kakak senior Ki tersenyum sinis seorang wanita adalah seorang wanita. Ketika saat kritis tiba, dia tidak bisa mengatasinya. Pria berbaju hijau tidak lagi meneriakan harganya, sepertinya 9000 pil vitalitas juga melebihi keuntungannya. 9000 pil vitalitas sekali. Song Suli berkata dengan keras. Setelah beberapa saat, masih belum ada balasan. 9000 pil vitalitas dua kali. Song Suli berkata perlahan, jika tidak ada lagi rekan Tau yang menawar, jimat S ini akan diberikan kepada tamu terhormat di lantai atas. 20.000 pil vitalitas. Kata Xia Chen dengan tenang. Ledakan, rasanya seperti sebuah bom meledak, membuat seluruh tempat perdagangan berdengung. Mata semua orang terfokus pada Xia Chen, dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. 20.000 pil vitalitas, ya Tuhan, apakah saya mendengar Anda dengan benar? 20.000 pil vitalitas cukup untuk membangun keluarga budidaya menengah di ibu kota Yunyang. Siapa orang ini? Dan dia memiliki kekayaan bersih. Bagaimana ini mungkin? 20.000 pil vitalitas ditumpuk di tanah, yang juga merupakan gunung kecil. Bagaimana orang ini bisa memuatnya? Mungkinkah dia juga membawa harta seperti tas penyimpanan? Tuhan, tolong selamatkan aku. Jika kamu menjatuhkan 20.000 pil vitalitas, mereka akan menghabisiku. Kalau begitu Kian Sueming masih ingin bersaing dengannya dalam pil vitalitas. Sekarang sepertinya dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Segera, evaluasi semua orang terhadap Xia Chen mencapai tingkat yang sangat tinggi. Song Suli juga berada dalam keterkejutan yang tak terhingga. Sebagai wakil Master Pavilion Beibao, dia telah memimpin pameran perdagangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hampir unik baginya untuk mengeluarkan 20.000 pil vitalitas seperti Xia Chen dengan meremehkan. Siapa pemuda ini? Tidak hanya Song Suli, tetapi juga seorang pria parubaya berwajah galak di belakang meja perdagangan dan beberapa pria tua di belakangnya juga merasa ngeri. Saya salah? Saya benar-benar salah. Pria parubaya yang tegas itu berkata pada dirinya sendiri, awalnya, saya mengira dia hanyalah seorang playboy dari keluarga asing yang kaya dan berkuasa, tetapi sekarang tampaknya dia tidak sama sekali. Bukan itu masalahnya? Entah orang ini tidak terduga, atau dia adalah perwakilan dari kekuatan misterius dan kuat, atau bahkan pemimpinnya? Tuan Pavilion, bagaimana Anda yakin dia bukan anak dari keluarga asing? Pemilik pavilion terkekeh menurut Anda keluarga mana yang akan membiarkan anak-anak mereka berjalan-jalan dengan 20.000 pil vitalitas? Bahkan di pavilion Beibao saya, sulit untuk mengeluarkan 20.000 pil vitalitas sekaligus. 20.000 ada juga tumpukan vitalitas pil. Orang ini hanya memakai jubah. Dia harus memiliki tas penyimpanan, tas penyimpanan yang dapat digunakan oleh praktisi pasca kelahiran. Semua tetua tersenyum malu. Mereka semua adalah tetua pavilion Beibao dan memegang posisi tinggi, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tas penyimpanan. Orang tua yang baru saja berbicara ragu-ragu dan berkata Tuan Pavilion, orang ini memiliki sumber keuangan yang kuat dan identitas yang misterius. Apakah Anda perlu melacak keberadaannya dan mencari tahu siapa dia? Wajah Master Pavilion menjadi gelap Penatua Su, Anda tidak diperbolehkan melacak identitas pelanggan Anda. Ini adalah aturan kami. Anda sendiri adalah seorang penatua, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda tidak hanya tidak dapat melacak pelanggan sebesar itu, tetapi kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dia. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu mungkin terbunuh. Penatua Su tersenyum pahit dan berkata, Ya, ya, saya tahu kesalahan saya. Saat ini, di kamar pribadi Sekte Haoran, kakak senior Ki sudah sangat marah sialan, siapa orang menyebalkan ini. Beraninya kamu mempermalukan Sekte Haoran kami. Setelah kesepakatan selesai, kami harus menangkapnya dan potong-potong dia. Sepuluh ribu bagian. Yan Bing tidak berbicara, dia hanya melihat tubuh di bawah jubah itu dengan dingin, dengan kecurigaan di matanya, dan menggelengkan kepalanya lagi setelah beberapa saat. Pikirannya berputar, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di bawah ini adalah Xia Chen. Di ruang VIP Sekte Lou Yu, Chen Lan dan tiga wanita lainnya terkejut sekaligus bahagia. Pria ini memiliki 20 ribu pil vitalitas, dan dia berani memamerkan reputasi Sekte Haoran. Tampaknya kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kita tidak harus menjadi musuh orang ini. Yang terbaik adalah membiarkannya, bertarung dengan Sekte Haoran, dan kita bisa mendapatkan keuntungannya. Untung, kata Chen Lan, kakak senior sangat licik, kata ketiga gadis lainnya serempak. Aku meremehkan orang ini, seseorang yang bisa menghasilkan 20 ribu pil vitalitas jelas bukan orang yang sederhana, tapi meski kamu tidak bisa menghabisinya, setidaknya kamu harus melakukan kontak dengan orang ini. Juga mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Semuanya? Apakah ada yang mau menawar lagi? Jika tidak, Ice Talisman akan diserahkan kepada rekan Tao ini. Song Suli akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan keras. Semua orang memandangnya dengan penuh semangat, berpikir siapa lagi yang bisa memberikan 20 ribu pil vitalitas, berikan saja kepada mereka. Song Suli mengatakannya beberapa kali lagi, dan ketika dia melihat tidak ada yang benar-benar menanggapi, dia mengumumkan bahwa jimat S itu milik Xia Chen. Kemudian tibalah proses penyerahan. 20 ribu pil vitalitas bukanlah jumlah yang kecil. Xia Chen mengeluarkan tas besar dan membuangnya. Dua orang kuat dari pavilion Beibau membawanya dan kemudian menyimpan jimat S. Meskipun langkah ini sangat flamboyan dan akan membuat orang curiga bahwa dia memiliki tas penyimpanan, itu perlu untuk memotret barang-barang yang paling berharga, dan Xia Chen tidak terlalu peduli. Semua orang menatapnya dengan mata membara, dan mata mereka menjadi sangat tajam. Mereka mengira orang ini memiliki begitu banyak pil Yuan Qi dan tas penyimpanan. Saat aku pergi nanti, aku harus menghabisi orang menyebalkan ini dan merebut semua hartanya, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Sama sekali tidak, Yan Bing tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kakak senior Qi terkejut. Kakak senior Qi, yang bisa meminum 20 ribu pil vitalitas dan berani menjadi begitu flamboyan, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Orang seperti itu tidak bisa menjadi seorang kultifator biasa, jika tidak, dia tidak akan hidup sekarang. Pasti ada orang yang kuat di belakangnya pasukan mendukung kami. Meskipun Sekte Haoran kami tidak takut pada siapapun, pohonnya besar dan menarik angin. Selain itu, Sekte Loyu masih menatap kami, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan keinginannya. Yan Bing berkata dengan tenang. Analisisnya menyeluruh dan logis, hampir sama bagusnya dengan analisis Lao Jianghu, yang telah ada selama bertahun-tahun. Jika Xia Chen mendengarnya, dia akan sangat terkejut. Kakak senior Qi berkata dengan enggan menurut apa yang Anda katakan, kami hanya dapat menanggung ini. Bukannya saya harus menanggungnya, tetapi saya harus menanggungnya untuk saat ini. Yan Bing berkata, karena orang ini begitu murah hati, dia pasti ada di sini untuk mendapatkan harta karun kuno. Saya pikir dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia juga memiliki kunci harta karun. Kami merasa tidak nyaman sekarang, tunggu ronde dengan kakak senior Ling, lalu cari peluang untuk menghabisinya di Guzang. Oke, kakak senior Qi mencibir, tunggu saja sampai kita memasuki Guzang lalu bas media. Song Suli berkata dengan lantang rekan-rekan Tao, pekan raya perdagangan malam ini berakhir di sini. Jika Anda masih belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda dapat pergi ke pavilion Baybau saya untuk mendaftar. Selain itu, kami juga mengadakan sesi khusus bagi para biksu untuk berdagang jika ada rekan Tao yang mau berpartisipasi. Anda boleh tetap di sini. Beberapa pria besar datang dan menurunkan meja perdagangan. Ketika semua orang melihat ini, mereka berdiri dan pergi satu demi satu, tetapi ada juga banyak beku yang tidak memperoleh apa-apa dan tetap tinggal, bersiap untuk mendapatkan keuntungan lain di pasar perdagangan mandiri. Xia Chen juga mengikuti orang banyak. Dia telah memperoleh banyak hal hari ini dan tidak perlu lagi berdagang dengan orang lain sendirian. Berjalan menuju pintu, Xia Chen bisa merasakan banyak orang menatapnya dengan mata seperti serigala. Niat menghabisi begitu kuat sehingga dia masih sulit mengendalikannya di tempat perdagangan, dia akan segera mulai menghabisi orang dan mencuri barang. Wajah Xia Chen tanpa ekspresi, tetapi energi sebenarnya di tubuhnya diam-diam meningkat. Kekuatan tingkat enam yang diperoleh setengah langkah beredar tanpa henti, dan tepi yang membelah langit siap untuk memberikan pukulan fatal kapan saja. Begitu dia keluar dari pintu tempat perdagangan, sebuah suara dingin terdengar di depannya Zazui, aku sudah lama menunggumu, apakah kamu benar-benar berani keluar? Xia Chen mendongak dan melihat Kian Sueming berdiri di depannya dengan tangan terlipat, ekspresi kebencian di wajahnya. Di belakangnya berdiri tiga pria tanpa ekspresi, semuanya mengenakan seragam penjaga abu-abu, dengan paman yang berdiri di tengah. Tuan, apakah orang ini yang menyebabkan Anda kehilangan 2000 pil vitalitas? Jangan khawatir, bawahan saya akan membuatnya memuntahkan kulit dan tulangnya. Dia berjalan ke depan dengan ganas dan berkata dengan senyuman yang galak-nak, segera serahkan semua barang yang kamu miliki, lalu berlutut di tanah dan menggonggong seratus kali, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Jika kamu berani memprovokasi kami Tuan Kian, Anda benar-benar tidak beruntung. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Saat ini, banyak praktisi telah keluar dari tempat tersebut, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berkumpul. Banyak orang yang berniat menghabisi Xia Chen untuk merebut harta karun itu, tetapi mereka khawatir jika mereka bertindak lebih dulu, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, melihat Kian Sueming membawa penjaga keluarga Kian dan menunggu balas dendam adalah hal yang tepat mereka ingin. Apakah kamu level kelima lusa? Xia Chen memandang penjaga dan bertanya tiba-tiba. Penjaga itu tertawa keras, dan seluruh tulang tubuhnya meledak. Dia tumbuh lebih tinggi dalam sekejap mata, dan menatap Xia Chen seperti raksasa kecil. Wah, kamu cukup cerdas, dan kamu benar-benar melihat kultifasi saya. Sekarang, mati saja. Dia mengepalkan tangan sebesar mangkuk dan hendak memukul kepala Xia Chen. Ledakan, suara tumpul datang, dan wajah penjaga itu tiba-tiba membeku, lalu dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat tinju Xia Chen, yang dia tidak tahu kapan, mengenai dadanya. Xia Chen perlahan menarik tinjunya, lalu melewatinya tanpa ekspresi dan berjalan menuju Qian Sueming. Engah. Penjaga itu berbalik dengan ngeri, menunjuk ke arah Xia Chen, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, yang dia semburkan adalah darah merah dan pecahan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia perlahan jatuh. Saat dia jatuh ke tanah, semua tulangnya meledak menjadi bubuk. Satu pukulan, menghabisi level kelima yang diperoleh dalam sekejap. Seluruh tempat sunyi, melihat penjaga yang jatuh, semua orang merasa detak jantung mereka akan berhenti dan pikiran mereka menjadi kosong. Kebanyakan dari mereka berada di bawah keterampilan yang diperoleh tingkat keempat, dan mereka berpikir bahwa tingkat kultifasi Xia Chen mirip dengan mereka, tetapi sekarang mereka menyadari betapa konyolnya ide ini. Mampu menghabisi makhluk di tingkat kelima kehidupan yang diperoleh secara instan, mereka sebenarnya cukup bodoh hingga ingin menghabisi seseorang untuk mencuri harta karun. Berengsek, kamu menghabisi penjaga ding, kamu benar-benar menghabisi penjaga ding. Kian Sueming berteriak tanpa sadar, ekspresinya berubah dari galak menjadi menakutkan dalam sekejap. Ayo pergi, tuan muda, ayo kembali dan temukan tuan. Ekspresi paman yang dan penjaga lainnya berubah drastis, dan mereka berteriak sekuat tenaga. Lalu mereka berdua bergegas menuju Xia Chen. Karena orang ini dapat menghabisi penjaga ding secara instan, tidak masalah untuk menghabisi mereka secara instan. Satu-satunya solusi sekarang adalah memblokirnya dengan seluruh kekuatannya dan memberi Kian Sueming kesempatan untuk bertahan hidup. Pergilah, teriak Xia Chen dengan dingin. Dia meninju dua tinju pada saat yang sama, dengan sedikit kilatan dari tepi yang membelah langit, dan masing-masing meninju paman yang dan penjaga lainnya. Keduanya berteriak serempak, dan tinju mereka langsung terkoyak oleh tepi yang membelah langit, dan kemudian bilahnya menjulur ke atas hingga seluruh lengan mereka berubah menjadi daging dan darah. Dengan dua poni, Xia Chen terbang dengan dua kaki dan menendang mereka berdua menjauh. Keduanya jatuh ke tanah, tidak bergerak, dan pingsan sepenuhnya. Luka parah dua orang di tingkat kelima lusa, hanya dalam satu tarikan napas. Kian Sueming merasa seluruh tubuhnya lemah, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti dipenuhi cuka, sakit dan berat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Xia Chen, yang mengenakan jubah hitam, berjalan perlahan, sepertinya langkah dewa kematian mendekat sedikit demi sedikit. Kian Sueming mencoba untuk tetap tenang, tetapi suaranya sedikit bergetar jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Ayahku, Kian Li, adalah prajurit tingkat tujuh. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, ayahku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Xia Chen menghampirinya dan berkata dengan tenang apakah ayahmu benar-benar sekuat itu. Kian Sueming mengira dia telah menakuti pihak lain, jadi dia merasa lega dan berkata dengan keras tentu saja, jika kamu menghabisiku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saya menyarankan kamu untuk tidak memisahkan ikuburmu sendiri. Meskipun aku akan membalas dendam pada kamu, tetapi kamu juga jika kamu menghabisi laki-laki saya, hutang di antara kita akan dihapuskan, dan kita tidak akan pernah sama lagi. Dia berbicara tentang rekonsiliasi, tetapi dia memiliki pikiran jahat di dalam hatinya Zunzi. Ketika ayahku secara pribadi mengambil tindakan dan menangkapmu orang menyebalkan, aku akan menyiksamu sampai hidup lebih buruk dari kematian. Oke, Xia Chen tersenyum serius, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya dengan keras. Qian Sueming berteriak dengan liar, matanya tiba-tiba muncul dengan tampilan yang luar biasa, darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan wajahnya perlahan jatuh dengan ekspresi ganas. Hingga kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa Xia Chen benar-benar berani menghabisinya. Ada keheningan di depan tempat perdagangan. Semua orang menatap Xia Chen dengan mata ngeri. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, pria ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Bagaimana bisa ada orang yang takut pada Qian Li jika berani menghabisi putra kesayangan Qian Li di depan umum? Tak jauh dari situ, para wanita dari vaksi haoran pucat dan berkeringat banyak. Adik perempuan, hei, kamu benar. Untungnya kita tidak menghabisi orang ini, kalau tidak kita akan mati. Gumam Chen Lan, nadanya tidak mampu menyembunyikan kengeriannya. Wanita berbintik-bintik itu juga menjadi pucat. Saya tidak menyangka orang ini begitu menakutkan. Tampaknya hanya kakak senior Zan yang bisa bersaing dengannya. Jika dia ingin memasuki wilayah kuno Tibet, dia akan menjadi musuh tangguh kita. Fraksi haoran dan yang lainnya juga menonton. Melihat pemandangan ini, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Pembunuhan instan dari level kelima yang diperoleh. Ternyata orang ini sangat kuat, kata kakak senior Qi dengan wajah sepucat bumi. Meskipun dia masih jauh dari Xia Chen, dia masih tanpa sadar melangkah mundur. Pamor arogan di bidang perdagangan sudah lama hilang tanpa bekas. Berkat pengingat saudara muda Yan, kami tidak terburu-buru masuk dan menghabisinya. Jika tidak, kami akan mendapat masalah. Tingkat kultivasi orang ini setidaknya adalah tingkat ketujuh yang diperoleh. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghabisi tingkat kelima yang diperoleh dalam sekejap. Meskipun Yan Bing tetap tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kengerian di matanya. Bahkan jika kita berempat ditambah satu gerakan bukan miliknya, musuh, sepertinya hanya kakak senior Ling yang bisa menahannya. Di mana Tuan yang begitu kuat tiba-tiba muncul. Orang ini sangat kuat, pria berbaju hijau sedang berdiri di atas tangga batu. Saat dia melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam yang luas. Siapa lagi yang ingin menghabisi seseorang dan merebut harta karun itu? Majulah! Xia Chen menginjak tubuh Qian Sueming dan berkata dengan dingin. Tidak ada yang berbicara, semua orang khawatir, dan bahkan tanpa sadar menundukkan kepala, karena takut memprovokasi bintang jahat ini. Tiba-tiba, suara bersemangat dan kasar terdengar haha, bagus, orang yang sangat kaya ini tidak melarikan diri dan berani tinggal di sini. Dia benar-benar bodoh. Hei! Nak, apakah kamu menunggu untuk menghabisiku? Bagiku, aku tidak menyangka akan bisa menangkap benda sebagus itu jika aku keluar nanti. Saya melihat seorang pria besar seperti menara besi melangkah mendekat, berdiri di depan Xia Chen dan tertawa gembira dan galak. Semua orang memandangnya dengan rasa kasihan, berpikir bahwa kamu pasti sangat bodoh. Kamu menginginkan hartaku, kata Xia Chen ringan. Tentu saja, pria besar itu tertawa terbahak-bahak, kamu sangat kaya dan membeli begitu banyak harta. Siapa yang tidak iri, semua orang di sini ingin menghabisimu dan merampas harta itu. Kamu benar-benar bodoh. Jika aku melakukannya, belilah, harta ini sudah lama hilang, kenapa kamu berdiri di sini, menunggu orang lain merebutnya, ha? Tiba-tiba, tawanya berhenti tiba-tiba, dan dia menatap orang lain di sekitarnya, seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada orang yang tertawa bersamanya, melainkan menatapnya dengan mata mati. Kalian, baru kemudian pria besar itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan segera melihat tubuh yang diinjak oleh Xia Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah, apakah kamu menghabisi Kian Sueming? Beraninya Anda? Kian Sueming berkata bahwa dia sangat kesepian di bawah sana dan membutuhkanmu untuk menemaninya. Xia Chen tersenyum serius, mengangkat tangannya dan melambai ringan, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Semua suara pria besar itu langsung berubah menjadi rengekan tak berarti. Dia mencengkeram tenggorokannya yang berdarah erat-erat dan terhuyung mundur. Matanya terbuka lebar, seolah dia tidak percaya Xia Chen bisa menghabisi hanya dengan beberapa gerakan tangannya. Dapatkan dia. Saat tubuhnya perlahan runtuh, dia sekali lagi melihat mata semua orang yang penuh belas kasihan dari sudut matanya. Pria besar itu tiba-tiba mengerti bahwa dia selalu menjadi orang yang paling bodoh. Sayangnya, dia hanya bisa memahami kebenaran ini setelah dia meninggal. Apakah ada orang lain yang datang? Kata Xia Chen ringan, mengambil langkah maju. Semua orang segera mundur selangkah, menjaga jarak yang sama dari Xia Chen. Kenapa? Kalian semua tidak ingin menghabisi orang dan merampas harta karun. Xia Chen mencibir, mengapa kalian layu sekarang? Sekelompok pecundang. Wajah semua orang langsung memerah. Mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan hati mereka sangat marah. Namun, menghadapi kekuatan mengerikan Xia Chen, mereka masih takut. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya tanpa daya. Yang mulia, mohon jangan terlalu sombong. Tiba-tiba, seorang biksu parubaya mencibir, tidak ada yang menghentikan Anda, tetapi itu tidak berarti kami semua takut kepada Anda. Jika kami bergabung, tidak peduli bagaimana caranya, kuat sekali kamu, kamu akan mati tanpa tempat penguburan. Kakak laki-laki ini benar. Orang ini sangat sombong. Dia pikir dia siapa. Seorang biksu ajaib. Bahkan biksu ajaib pun tidak akan berani melawan kita semua. Saya pikir orang menyebalkan ini sudah lama merasa tidak puas. Saya pikir sedikit kultivasi akan bagus. Ayo bergabung dan basmi dia. Ya, kita banyak sekali. Kenapa kita harus takut padanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih tak terkalahkan di hadapan 10 ribu orang. Mari kita bekerja sama untuk menghabisinya, merebut harta darinya, dan kemudian membaginya secara merata. Ayo pergi bersama, ayo pergi bersama, tidak ada yang boleh mundur. Selama kita bekerja sama, tidak mungkin orang ini bisa melarikan diri. Dengan biksu parubaya yang memimpin, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan mendekati Xia Chen dengan mata merah. Biksu parubaya itu tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pemicunya. Dia merasa bangga dan berteriak hari ini kita akan bekerja sama untuk menghabisi pejabat ini, dan kemudian harta itu akan dibagi rata, yang setara dengan dengan menghabisi orang-orang. Tiba-tiba, bayangan hitam cepat muncul di depannya, cahaya dingin melintas di tangannya, dan ujung yang menyala-nyala melintas di tangannya. Suara mendesing. Kepala biksu parubaya itu terbang keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Ekspresi wajahnya masih bersemangat, dan dia meneriakan kata bahaya dengan keras di udara. Oke, meskipun semua orang melihat pemandangan aneh ini, itu terjadi terlalu cepat dan tidak ada waktu untuk menyesuaikan perubahan emosi mereka. Dengan keras, kepala biksu parubaya itu dihantam hingga berlumuran darah di kaki seorang pemuda. Pemuda itu berteriak ngeri, berbalik dan lari. Sosok Xia Chen seperti hantu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih, ujung tangannya yang membelah langit bersinar, dan dia menghunus beberapa bilah yang menyala-nyala, memotong para biksu yang berteriak paling keras dengan motif tersembunyi menjadi beberapa bagian di seluruh tanah. Seolah-olah seember air setelah disiramkan ke wajah semua orang, kemarahan yang baru saja mereka rasakan langsung berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas, dan mereka berteriak dan berpencar seperti burung dan binatang. Mereka awalnya adalah gerombolan tanpa kohesi apapun. Selama Xia Chen menghabisi beberapa orang untuk membangun otoritasnya, mereka akan segera mulai runtuh. Sosok Xia Chen berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Di pintu masuk tempat perdagangan, Master Pavilion dan sekelompok tetua muncul pada waktu yang tidak diketahui. Melihat pemandangan ini, otot-otot di wajah mereka bergerak-gerak tanpa sadar. Kamu hanya bisa berteman dengan orang ini, jangan menyinggung perasaannya. Mata Master Pavilion berkedip beberapa saat sebelum dia berkata dengan lembut. Berlari ke pintu masuk sebuah gang, Xia Chen berhenti, melepas jubahnya, dan melemparkannya dari kejauhan. Dia tidak takut menunjukkan penampilannya saat ini kepada orang lain, dan paling buruk, dia akan menggunakan teknik seribu wajah untuk mengubahnya penampilan lagi. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran aneh terhadapnya, tetapi mereka yang berani menunjukkannya secara terbuka pada dasarnya adalah orang bodoh, jadi Xia Chen tidak masalah apakah dia menertawakannya atau menghabisinya. Yang benar-benar sulit untuk dihadapi adalah orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dan bersiap untuk menghabisi orang dan merampas harta karun. 70.